ya bapak kok ya oke siap baik terima kasih teman-teman wah saya gembira sekali biasanya malam malam sabtu bukan malam bukan malam minggu kalau dulu itu karena tradisinya adalah menjelang buka puasa jadi ngabuburit dulu jam jam 4 jam 4 sampai jam 6 jadi selesai itu langsung buka puasa langsung barbar jadi terima kasih kepada teman-teman terutama Mas Yaki Mas Yaki Habibie teman kita yang ada di nun jauh disana di Sweden nanti akan diperkenalkan sama kepada publik kepada teman-teman yang ada disini tapi yang jelas kami juga akan mengucapkan juga selamat datang kepada Mas Hido Mbak Ida Mas Pili Mas Buna Mbak Yuli Mas Tri Mbak Ratna karena 11 memang sengaja Mas Inko Mbak Holi semacam itu karena memang 11 atau ya kita tidak akan seperti webinar yang 400 undangan nih Mas Mas Yaki jadi jadi semacam kita istilahnya sharing lah sharing pengalaman penelitian karena untuk binar itu binar itu kan singkatan dari bincang nalar jadi berbincang-bincang tapi pakai nalar jadi ya sedikit-sedikit ilmiah jadi banyak berbicara tentang komunikasi tentang ilmu sosial tapi untuk edisi bulan ini itu kita akan banyak bicara tentang metodologi ilmu-ilmu sosial jadi saking banyaknya ya kita akan tawarkan juga teman-teman sekolor-sekolor teman-teman yang ada di luar maupun di dalam selamat datang dan selamat berdiskusi di ruangan ini silahkan moy bola dilempar malam ini selamat datang tadi udah dibuka juga sama Mbak Pake jadi kalau ngeliat dari CV-nya menarik banget karena sebutnya researcher lecturer documentary photographer jadi kayak benar-benar into banget dengan visual karena memang malam ini kita akan mengkaji visual metodologi beliau adalah Mas Zaki Habibie yang tadi sudah dibilang beda benua dengan kita saat ini menyelesaikan PhD-nya di Lund betul ya Mas ya untuk Doctor of Philosophy in Media and Communication Studies Lund University Lund University Lund University Sweden Mas Zaki ini juga yang menarik memang kajiannya di ranah apa namanya visual ya Mas ya memang banyak orang juga berpikir tentang apakah ini juga berkaitan dengan semiotika atau juga kajian kritik visual seperti itu karena saya lihat juga Mas Zaki ada mengkaji juga tentang fotografi juga di sini ya Mas ya mungkin nanti bisa diterangkan juga bagaimana itu kemudian masuk ke ranah Nah Mas Zaki juga saat ini mengajar atau menjadi seorang dosen di UII Yogyakarta ya Mas Ya betul Ya betul jadi lengkap sudah kayaknya enak banget ya Pak Eka ya kayaknya mau banget jadi kayak Mas Zaki di ranah visual gitu visual metodologi Nah malam ini Mas Zaki akan memberikan kita insight atau pencerahan juga di ranah metodologi visual yang menjadi concern beliau juga mungkin Mas Zaki bisa untuk mempersingkat waktu gitu ya Pak ya mungkin Mas Zaki punya apa yang mau di present malam ini bisa kita sudah share ya Pak sudah share dari sudah tadi saya sudah uji coba juga dengan Mas Menat bisa oke siap siap jadi biar porsinya banyak Mas Zaki bisa berbicara banyak dan juga teman-teman di sini juga akhirnya bisa menangkap banyak juga monggo Mas Zaki bisa langsung di share biar kita bisa lihat apa sih yang mau di present Mas Zaki malam ini karena menarik juga ya Mas kan kalau bicara tentang visual ya tadi saya bilang gak jauh dari biasanya kita berpikir tentang semiotika kalau sekarang itu kajian yang terbaru mungkin meme yang itu akhirnya akhirnya jadi konsenter sendiri karena kekuatan atau powernya dari meme itu sendiri untuk mau apa ya masuk ke dalam ranah bahwa sadar netizen-netizen dan itu katanya juga digunakan di kemarin ya di apa electionnya di Amerika juga gitu kabarnya Trump juga menggunakan politik meme apakah mungkin nanti Mas Zaki bisa juga berbagi ke kita soal paradigma atau pandangan tentang perkembangan studi meme saat ini mungkin itu pertanyaan pribadi sih Mas Zaki sudah bisa di share Mas baik terima kasih Mbak Ismayanti saya ucapkan selamat malam dulu buat kawan-kawan semua hadirin terutama yang mengikuti dari Indonesia atau mungkin selamat siang yang sedang mengikuti dari belahan bumi yang lain saya Zaki sudah dikenalkan tadi dengan Mbak Ismayanti terima kasih atas undangannya buat Mas Beni dan Mas Wenats di Paramadina atas undangan ikut nimbrung di Binar Bincang Nalar episode kali ini Jumat-Jumat malam atau di sini saya saya sekarang duduk di ruangan saya di rumah di Loon di sini sekarang pukul 2 lebih 14 dan hari ini kebetulan suhunya sedang tidak berbeda jauh dengan di Jakarta 30 derajat sedang musim panas jadi meskipun di sini masih cerah di Jakarta sudah malam kita sedang berbagi nuansa temperatur yang sama kebetulan ruang itu juga bagian dari kajian saya jadi saya akan mulai dari situ dulu baik saya coba berbagi layar untuk memudahkan seperti tadi saya sudah uji cobakan bersama di awal dengan Mas Minat kalau masih ada blok hitamnya saya di jamin aja di dibilangin ya Mas karena saya nggak bisa lihat kawan-kawan semua di thumbnail ini apakah ada blok hitam yang menutupi masih enggak sementara yang atas aja yang atas yang atas aman pokoknya yang klik kanan itu yang bahaya ya betul oke berarti bisa saya teruskan ya baik terima kasih atas undangannya dan seperti yang sudah disampaikan di awal dan juga kemudian disusul dengan term of reference atau tournya dari Mas Benny dan Mas Minat saya diminta berbagi tentang metodologi visual atau visual metodologi dalam waktu yang tentu saja terbatas ya dalam sekitar 2 jam ke depan maksimal tentu saja saya tidak mungkin mencakup semua hal yang ada di bawah payung bernama metodologi visual saya yakin juga rekan-rekan di sini pasti sudah mengenalnya dari pintu masuk bidang masing-masing nah yang akan saya sampaikan pertama saya mulai dari disclaimer dulu sesuatu yang tidak supaya nanti tidak menjadi apa ya kayak semacam kecewaan wah tau gitu tadi ikut yang lain aja ini gak terlalu gak terlalu dicakup atau gimana nah yang ingin saya sampaikan ada 2 hal dari disclaimer ini pertama apa yang nanti kalau pun saya tampilkan saya sampaikan atau bahkan juga bagaimana contoh-contoh aplikasinya ini bukanlah semacam formula karena setiap jenis metode dan juga pilihan metodologi pasti ada batasan ruang lingkup teoritisnya filosofisnya dan konteksnya masing-masing jadi tolong kalaupun ini nanti tampak seperti bahkan sampai wilayah-wilayah yang praktisnya tampak cukup bisa jelas dan direplikasi ini bukan sesuatu yang harus dijadikan formula itu hanya semacam panduan atau guidance yang seperti akarnya juga metode atau metodologi dia harus terbuka atas beragam eksplorasi interpretasi dan modifikasi disclaimer yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa bagaimanapun dalam pengkajian atau riset metode adalah pilihan tidak ada kemudian objek yang sama harus didekati dengan metode yang tunggal sekian tahun yang lampau hal itu sudah dilakukan dengan metode ini sekarang harus dilakukan yang sama atau sebaliknya sesuatu yang tampaknya metodologi yang sudah begitu sering dipakai bukan berarti tidak perlu lagi dipanggil dan siapa tahu itu akan juga berguna lagi di saat ini jadi saya akan mulai dari situ menu hari ini yang saya tawarkan semuanya sudah makan malam saya tambahin dengan menu ekstra semoga masih cukup nyambung ini malam-malam cuma malam ngomongin metodologi semoga tidak menghilangkan selera tapi tetap justru menambah selera menu yang saya tawarkan ada tiga blok pertama ini pengantar saja dari saya tentang latar belakang dan juga bijakan teoritis saya untuk memberi batasan-batasan kedua empat poin yang berikutnya itu yang lebih menjadi inti saya bagi menjadi dua blok pertama blok pendekatan metodologi dalam pengertian karena saya tadi kasih judul di awal bagaimana fotografi digunakan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial ada dua pola umum yang lazim dari sisi metodologi yang pertama bekerja dengan atau meneliti dengan material foto yang sudah ada atau biasanya ditulis dalam buku-buku metodologi found images yang kedua bekerja dengan fotografi dalam semangat creating images nah peneliti sosial seperti kita semua disini bisa bekerja atau melibatkan fotografi dalam dua pola ini apakah kita bekerja dengan materi visual yang sudah ada atau ditemukan berarti saya disini membahasakannya dalam bentuk membaca imaji visual dengan salah satu pilihan metodologis yaitu semiotik yang kedua bagaimana menggunakan fotografi sebagai proses meng-create image sebagai bagian dari riset nah pilihan yang saya akan kenalkan yang disebut sebagai foto documentation apa dan bagaimana nanti sambil jalan plus beberapa contoh aplikasi foto documentation baik dari riset-riset orang lain maupun dari riset saya sendiri yang akan saya share atau saya bagi lebih detail terakhir nanti refleksi lebih dalam dan juga beberapa referensi lanjutan saya sadar betul setahun terakhir kita semua terbiasa dengan menatap layar apapun format acaranya selalu menatap layar duduk atau berdiri atau rebahan di tempat tapi selalu kita statis jadi saya usahakan nanti ada jeda-jeda supaya tetap bisa segar tidak terlalu tegang ikutin di depan layar terus jadi nanti setiap ada transisi bagian kita bisa jadi sebentar-sebentar baik saya sendiri saat ini masih duduk dan bekerja dari Swedia dengan dua afiliasi satu di Swedia di Department of Communication and Media yang kedua di Yogyakarta area riset saya sendiri pada dasarnya di wilayah yang bisa disebut ini masih ongoing field research area yang disebut sebagai sekarang umbrella termnya Urban Media and Communications oh ya maaf sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam paparan ini baik di tampilan slide maupun di tutor saya nanti kalau saya masih sering menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu disengaja pertama pertimbangannya untuk kemudahan pencarian referensi lanjutan bila ada rekan-rekan yang tertarik mencari info lebih jauh jadi saya saya tetap menggunakan istilah atau konsepnya dalam bahasa Inggris kedua alasan yang lain adalah beberapa term atau istilah itu saya sendiri masih kesulitan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia yang punya makna konseptual yang juga cukup menjelaskan bukan hanya menerjemahkan jadi pertimbangan mempertahankan beberapa istilah dalam bahasa Inggris semoga dipahami dalam konteks itu baik kembali ke latar saya dengan area riset di wilayah urban media and communications dulu beberapa sebelum istilah ini menjadi istilah payung beberapa yang lain dulu ada menyebutnya urban communications media ada yang menyebutnya urban media ada lagi yang menyebutnya media and the city dan macam-macam kebetulan tahun 2020 lalu keluar satu companion edited volume diterbitkan oleh road light hasil dari perjumpaan-perjumpaan yang beberapa kali saya juga ikut salah satu forumnya akhirnya kemudian semua menyusun di bawah satu payung umbrella term ini baik yang mereka berangkat dari media and the city terutama dari sosiologi kemudian urban communication terutama dari media and infrastructure approach semuanya akhirnya di bawah payung umbrella ini jadi saya nyaman untuk menyebutnya urban media and communications di luar area research perspektif saya sendiri juga lagi-lagi terbatas saya berangkat dari critical media studies cultural studies dan terutama juga belakangan post-colonial studies dari wilayah pendekatan metodologis selain visual metodologi atau terutama critical visual metodologi ini saya sendiri berangkat dari post-structural textual analysis yang mengkombinasikan dengan critical visual metodologi dan etnografi semuanya di bawah payung pendekatan kualitatif contoh saja lagi-lagi saya punya keterbatasan lain yaitu fokus area kultural dan geografis kalaupun contoh-contoh yang nanti yang saya sampaikan kontekskan dan juga yang bisa dibaca dari karya-karya saya sebelumnya punya keterbatasan wilayah kultural dan geografis terutama Asia Tenggara lebih spesifik lagi rumpun-rumpun negara dalam rumpun kultur Melayu atau yang memiliki rumpun berbahasa Melayu yaitu terutama Malaysia Singapura Indonesia Brunei saya belum pernah riset jadi saya belum pernah berani cantumkan di sini tapi itu juga bagian dari cakupan area fokus kultural dan geografis saya di samping batasan-batasan itu saya sendiri 5-6 tahun terakhir meskipun saya berangkat dari saya sendiri dulunya jelas berangkat dari struktural textual analysis approach kemudian bergerak menjadi poststruktural tapi 5-6 tahun terakhir saya jauh lebih sering berangkat dari posisi awal ini yaitu disebut sebagai praktis teori lagi-lagi saya pertahankan terjemahannya masih praktik tidak cukup menjelaskan mungkin dalam bahasa Indonesia saya kemarin malah sempat otak-atik lagi sepertinya akar kata praktis yang berakar dari kata bahasa latin ini susah juga dicari padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga saya malah menemukannya dalam bahasa Jawa yaitu laku nah mungkin itu sedikit menjelaskan karena maksudnya praktik dan kemudian praktis teori itu tak beda dalam pemahaman bagi yang menguasai tutur bahasa Jawa atau mungkin Melayu itu laku sesuatu yang kemudian menjadi bagian dari atau kalau dalam bahasa umumnya pertanyaannya selalu what people do di samping bukan what actually people experience atau bukan lagi soal apa yang tersaji yaitu dalam hal ini bukan soal struktur bukan soal ekonomi politik bukan soal infrastruktur media dalam hal ini atau infrastruktur sosial jadi pada praktik nah ketika menanyakan aspek-aspek teoretik tentang praktik aspek people first atau manusianya selalu jadi lebih utama meskipun tidak selalu meneliti manusianya bisa jadi soal ruang bisa jadi soal artefa kultural dan sebagainya yang jelas dalam pijakan teoretik praktik seperti ini praktik keseharian menjadi ruang perebutan atau ketegangan sosial dan kultural atau saya menyebutnya the site of contestation kata contestation disinilah ruang yang kemudian memberi kemungkinan hampir tidak terbatas atas berbagai pendekatan telah objek kalau tadi Mbak Isma Yanti sempat menyebut contoh meme disitu juga ada contestation yang dicari bukan melulu soal format medianya modalitas medianya tapi bahwa ada ruang ketegangan atau perebutan power kuasa dan sebagainya disitulah kemudian asumsi pokok praktik teori menjadi penting di dalam penjalan teoretis ini saya berangkat juga dari penjalan konsep salah satunya yang disebut sebagai media related praktis ketimbang sekedar menyebutnya menjadi media praktis in general atau media oriented praktis yang sangat fokus pada media media related praktis melihat bahwa praktik-praktik sosial dan juga akhirnya praktik kultural manusia dalam ruang berkelompok tidak bisa lagi dipisahkan dari kehadiran dan sekaligus kealpaan media tapi media menjadi penting meskipun bukan yang utama jadi yang diteliti adalah praktik-praktik sosial dan kultural manusianya dimana media apakah dalam format fisiknya seperti ini atau dalam format yang lain itu hadir menjadi bagian dari keseharian mereka jadi biasanya terminologi-terminologi seperti media use media effect sudah tidak lagi menjadi yang utama atau penting bahkan jarang dipakai ini posisi saya nah saya mau bilang dalam perjumpaan malam hari ini atau siang waktu lun hari ini visual metodologi atau metodologi visual itu tidak harus sebenarnya berangkat dari pijakan teoritis ini ini hanya posisi saya dan beberapa solars yang lain yang kemudian belakangan melibatkan atau memasukkan metodologi visual jadi kalau saudara-saudara sekalian juga berangkat dari pijakan teoritis yang berbeda masih bicara tentang ekonomi politik media bicara tentang infrastruktur kota dan infrastruktur kota dan media politik kuasa dan media dan masih melihat struktur tentu saja metodologi visual tetap bisa dipakai toh dia wilayahnya kan di metode saya sampaikan disini bukan untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut karena mungkin tempatnya di lain waktu kali ya tapi ini untuk menunjukkan bagaimana kok saya bisa akhirnya menggunakan metodologi visualnya jadi seperti itu nah karena saya titik berangkatnya dari sini titik berangkat yang lain yaitu juga titik berangkat metodologis salah satu salah tiga dari yang perlu saya tampilkan disini dan cukup relevan yaitu pertama dari Jillian Rose visual metodologis ini sampul yang saya ambil dari edisi terbaru paling akhir tidak terbaru 2016 masih dalam proses mungkin yang berikutnya tapi ini yang masih sekarang paling relevan visual metodologis Jillian Rose sendiri tidak berangkat dari satu wilayah tunggal disiplin ilmu meskipun dia dididik formal sebagai cultural geographer di dalam buku ini dan juga di dalam banyak karya-karya lain Rose yang menunjukkan bahwa metodologi visual bisa berangkat dari titik disiplin apapun bahkan tidak tunggal sekalipun bisa cross disciplinary bisa multidisciplinary bisa interdisiplinary tapi bisa juga berangkat dari disiplin tunggal yang dia ingin tekankan disini adalah di dalam pendekatannya dia menyebutnya critical visual metodologi bahwa ada 4 site untuk melihat visual pertama site produksi kemudian site image-nya itu sendiri ketiga kemudian site sirkulasi dan yang keempat adalah site audiencing yang dia maksud dengan 4 site ini adalah atau 4 situs telah dari image-visual bahwa peneliti yang berangkat dari disiplin apapun atau bahkan ingin menggambungkan disiplin apapun bisa memahami keberadaan atau telahnya bisa baik dari aspek produksi image-visual image-visualnya itu sendiri kemudian sirkulasi maupun audiencing dengan berbagai jenis metode buku ini sendiri mengupas dari yang sangat berangkat dari titik formalisme dalam posisi yang kritis tentu saja seperti contohnya metode yang disebut komposisional interpretation bagaimana melihat image-visual sangat detail dibaca dalam komposisi antar gambar ini seperti pendekatan yang dijalankan oleh art historian biasanya atau art kurator dari yang titik itu semiotik semiotik sosial sampai kemudian diskurs analisis dan di edisi keempat dia juga menambahkan 1-2 chapter tentang spesifik digital media digunakan seperti apa di referensi yang kedua yang juga jadi penting bagi saya dalam perjalanan riset saya beberapa tahun belakangan adalah karya Terence Hank dia sendiri seorang visual sociologist saya bertemu pertama kali secara langsung di Singapura dalam sebuah forum dan kemudian dia sekarang berbasis di Liverpool di Inggris kalau di buku ini dia melihat fotografi sebagai metode maka sudah lebih spesifik bagaimana fotografi menjadi metode baik metode mengumpulkan informasi metode menganalisis informasi metode menyajikan gagasan gagasan riset buku ini sendiri harus dibaca dalam posisi itu jadi di beberapa bagian bahkan sangat praktikal tapi praktikal dari sudut pandang bukan untuk fotografer tapi untuk social science researcher nah itu yang menarik apa yang penting kemudian kapan kita harus menekan tombol rana bagian apa mengapa ini dan sebagainya sampai ke diskusi-diskusi pada wilayah etik di sisi yang terujung satunya saya letakkan juga karya klasik dari Roland Barth kamera lucida ini saya ambil dari sampul yang edisi 2000 tentu saja yang edisi awalnya tahun 80 dalam bahasa Inggris aslinya dalam bahasa Perancis di buku ini sendiri jauh melampaui metode menurut saya dia sudah sangat di wilayah konseptual bahkan cukup di beberapa bagian sangat filosofis saya tampilkan disini untuk menunjukkan rentang bagaimana wilayah-wilayah metodologi metode dan sampai ke wilayah filosofis yang memperkuat bahwa menggunakan fotografi baik working with found image maupun creating image with photography sebenarnya sah-sah saja menjadi cara social science researcher untuk mengkaji menyajikan gagasan-gagasannya dan juga membuat argumen-argumen research-nya baik dari blok-blok yang tadi sudah saya sampaikan tentang menu kita tentang pengantar yang tadi saya mau ajak untuk melihat satu contoh dan saya akan cepat ini di bagian yang blok satu karena saya yakin ini bukan hal yang baru terutama buat rekan-rekan semua yang sudah terbiasa dengan kajian-kajian humanities linguistik komunikasi tentu saja dan media atau bahkan di wilayah-wilayah kajian politik belakangan juga mulai menggali inspirasi-inspirasi dari pendekatan di humanities atau humaniora yaitu yang saya sebut sebagai membaca imaji visual dengan semiotik saya akan cukup cepat disini penyegaran saja mungkin dalam semiotik yang klasik saya akan mulai dari yang tidak terlalu awal saya akan ambil dari yang paling lazim saja bagaimana Roland Barth salah satu yang paling dominan dipakai ternyata tidak hanya di Indonesia atau di region kita di Eropa pun di kalangan studi-studi pembelajar komunikasi ini mereka pun tetap dominan memakai yang roh lambat mengapa? karena saya pikir karena ada kata-kata kunci yang cukup bisa mudah dekat dengan fenomena-fenomena komunikasi manusia maupun komunikasi dalam konteks media ini contoh saja silahkan Anda menyalakan mikrofon dan gambar saja kalau misal yang paling klasikan ini kita sering ngajarin juga di kelas biasanya gambarnya diganti pakai yang lain kalau misal kita kasih lihat gambar seperti ini orang akan bicara apa ini dan orang akan sebut dengan mudah dalam bahasanya masing-masing saya juga cobakan ini ke mahasiswa-mahasiswa saya disini yang berbicara dalam bahasa yang berbeda semua menyatakan hal yang sama seperti kita baik mereka akan jawab dengan kucing kalau dalam bahasa Indonesia atau cat dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lain rumah pohon hutan tapi yang kemudian dalam pandangan membaca imaji visual seperti ini orang lupa bahwa kita tidak serta-merta sorry kita tidak serta-merta mendapatkan makna-makna seperti kucing pohon dan rumah atau hutan ini begitu saja karena itu proses yang cepat di kepala salah satu sumbangsih terpenting dari semiotik terutama semiotik struktural adalah menjelaskan hubungan-hubungan ini bahwa ada referensi di luar sana si kucing si pohon rumah dalam bentuk fisiknya dan kemudian konsep mental kita plus kemudian sekarang kita pakai layar ini ada gambar ini nah hubungan yang begitu cepat di kepala ini yang kemudian dijelaskan lewat pendekatan semiotik saya lompat langsung secara kesejarahan langsung bicara di wilayah kelindan perspektif semiotiknya Roland Barthes sebagai saya membayangkan perkembangan kelindan perspektif semiotik Roland Barthes itu seperti taubahnya pohon dengan cabang yang banyak di akarnya dia ada linguistik tentu saja dari Ferdinand de Saussure seorang linguist struktural dari Swiss yang kemudian menginspirasi Roland Barthes namun di kebun yang sama di kebun semiotik yang sama ada Charles Sanders Burst seorang filosof pragmatik dari Amerika yang bekerja dalam kurun waktu yang berdekatan dengan de Saussure tapi tidak saling tahu satu sama lain dalam konteks zaman yang saat itu dan sebagainya waktu itu Roland Barthes kemudian mengembangkan fokusnya pada pohon yang ini bukan pohon yang lain dia sendiri menyebut pandangannya sebagai semiologi meskipun belakangan para pengkaji terutama di wilayah kajian media juga melihat bahwa semiologi dan semiotik tidak menyajikan argumen teoretik yang terlalu kontras dia hanya menunjukkan argumen-argumen epistemologi berdasarkan tradisi jadi tolong buat saya saya tidak terlalu mau terlalu rumit memperdebatkan antara istilah-istilah ini semiologi atau semiotik atau di Indonesia kadang orang menyebutnya semiotik ada yang menerjemahkan menjadi semiotika akar katanya sebenarnya sama dia hanya menunjukkan pertumbuhan dari pohon yang berbeda kalau boleh saya mudahkan Roland Barthes sendiri bergerak dari pendulum strukturalisme hingga poststrukturalisme di poststrukturalisme ada nama-nama besar juga yang sudah lazim kita kenal Roland Barthes juga terinspirasi dari pandangannya yang penting bagi kita di konteks perjumpaan kali ini dan yang klasik yang paling lazim juga dipakai yaitu bagaimana membaca imaj visual sebagai proses produksi makna atau meaning making semua sudah familiar dengan ini saya skip aja cepat sebagai pengingat tapi yang ingin saya tekankan disini adalah bagaimana proses ini menjadi salah satu kontribusi Barth dibanding semiotisen-semiotisen lain dari Eropa Kontinental dan juga dari Amerika saya agak menahan diri dulu dengan semiotik yang dari Eropa Timur saya sendiri tidak terlalu menguasainya ada kawan-kawan lain yang disini yang mungkin lebih menguasai tapi yang ingin saya tekankan adalah mengapa ini yang yang paling populer dan sering di aplikasikan di kalangan pembelajar-pembelajar komunikasi dan kajian media karena semua paparan semiotik baik di ranah yang struktural maupun yang poststruktural jarang sekali yang memberi panduan analisis yang cukup sejelas terutama di wilayah yang ini yaitu yang disebut sebagai two order of signification namun yang ingin saya tekankan saya berkali-kali juga saya tekankan baik dalam konteks di kelas yang saya ajar terutama di kelas-kelas master sering para pembelajar pembelajar itu langsung buru-buru cepat menerjemahkan atau menginterpretasikan tanda di wilayah konotasi atau konotasi mengapa demikian karena tadi ingat yang contoh kucing rumah dan pohon tadi di kepala kita makin kita punya wawasan makin kita punya pengetahuan makin kita punya terpaan sosial politik kultural begitu cepatnya kita mengambil kesimpulan bahwa satu tanda maknanya kesana konteks sosialnya ini konteks politiknya ini nah yang sering kita lupakan bahwa kalau kita mau berkomitmen untuk menggunakan metode model-model seperti ini analisis semantik kita harus benar-benar sungguh-sungguh mulai dari yang denotatif tadi dan di denotasi inilah yang justru menjadi tantangan justru untuk pembelajar-pembelajar lanjut kalau mengajar di jenjang sarjana mungkin masih bisa saya tekankan ke mahasiswa dan paksa bahwa mulai dulu dari sini jangan dikumpulkan sebelum denotasinya cukup jelas dan itu biasanya cukup mumpuni lah rumus itu tapi ketika di pembelajar lanjut wajar karena kita selalu bicara langsung konteks konteks sosial konteks politik konteks kuasa nah yang wilayah denotasinya tidak terjelaskan dan tiba-tiba sudah bikin kesimpulan salah satu titik serangan terhadap mereka yang menggunakan analisis model seperti ini untuk analisis-analisis imajifisualnya adalah seringnya kita mendapat kritik bahwa kesimpulan atau interpretasi kita itu tidak cukup kuat dan itu tidak terkonfirmasi oleh apapun baik oleh material yang kita kaji maupun oleh konteks-konteks yang mereka juga pahami salah satu refleksi saya adalah karena cara kita melakukan interpretasinya langsung buru-buru lompat di wilayah yang second order of signification sementara yang di deskripsi yang sedeskriptif-deskriptifnya yaitu di denotasi kita lupa nah kalau ini contoh paling klasik dari Roland Barth dari pengalaman yang ditulis dimana-mana ketika dia sedang cukur kalau tidak salah waktu itu kemudian lihat sampul majalah bergambar ini dari edisi Paris Match di tahun 1955 dan dia tiba-tiba sampai ke kesimpulan-kesimpulan yang sangat menarikkan waktu itu pada konteks itu ditulis di bukunya mitologis tahun 1957 nah yang kita lupa itu di wilayah denotasinya sebelum sampai ke soal mitos-mitos imperialisme Perancis sebagai sistem yang diskriminatif ada proses penjelasan dulu nah proses penjelasannya ini yang paling harus ditekankan dalam pilihan metode yang seperti ini menurut saya sebelum kita tiba-tiba masuk ke konotasi karena konotasi dan konteks bisa sangat menghasilkan hal yang bisa jadi sama antara orang selama mereka paham atas konteks sosialnya saya kasih contoh mari kita masuk masih di blog ini tapi kita masuk bagaimana modal analisis semiotik yang demikian diterapkan dari buku Jillian Rose tadi dia ngasih contoh spesifik untuk chapter tentang semiotik dia fokus pada kasus-kasus iklan cetak baik yang tercetak di media masa seperti macalah dan sebagainya maupun di iklan luar ruang seperti baliho dan sebagainya sepertinya sederhana sepertinya terlalu dasar tapi saya membaca ulang lagi ternyata tadi saya jadi diingatkan bahwa kalau memang kita mau berkomitmen untuk mengikuti panduan metode ini yang lebih penting tadi menjelaskan di wilayah dari awal sampai amudan akhirnya itu clear dan jelas dan saling terhubung sedetail mungkin sehati-hati mungkin karena muarannya adalah soal pembongkaran ideologi sebelum kita tiba-tiba bikin claim ini coretan ini bukan dari saya ini coretan di dalam bukunya cara dia ingin menunjukkan bagaimana dia membagi satu lembar print aid menjadi elemen-elemen tanda dan dia menggunakan kode tentu saja kode iklan ini konteksnya iklan kita dengan mudah bilang ini kan global capitalism global brand ini pastil ada mas ini ini tentang ideologi late capitalism society boleh boleh kita bikin interpretasi sampai ke sana dan itu memang harus ke sana tapi untuk sampai ke sana kalau memang kita mau pakai ini caranya inilah yang perlu saya tekankan lagi bahwa kita memang harus berangkat pelan-pelan silahkan bisa ditengok ini bukunya harus juga punya companion site jadi bisa ditengok ada beberapa model latihan latihan lanjutan terutama pada kasus-kasus iklan dari riset saya sendiri beberapa tahun silam saya bergerak masih menggunakan model bar tadi tapi bergerak dari wilayah yang dia di pendulum yang satu yaitu di wilayah struktural menuju yang post struktural saya ingin membaca keterkaitan antara musik pertunjukan hip-hop dan memori sosial dari studi kasus keberadaan Jogja Hip-Hop Foundation waktu itu nah yang saya lakukan adalah berangkat dari image visual atau found photographs dalam konteks ini adalah bahkan found videograph yaitu film dokumenter yang mereka buat sendiri yang kemudian menjadi bagian dari sejarah film dokumenter di Indonesia juga karena mereka juga bukan menjadi sekadar rekaman pribadi tapi kemudian menjadi bagian dari screening-screening festival film dokumenter yang saya lakukan dengan ini oh ya sebelumnya saya kasih klarifikasi dulu saya senang pakai kata membaca meskipun dalam tanda petik sebagai terjemahan dari kata reading karena biasanya di telah-telah model critical visual metodologi yang seperti ini biasanya mereka pakai istilah reading the text atau reading the cultural text reading the image something like that dan biasanya dalam kata reading itu ada turunan bahwa yaitu melihat sesuatu menelaah dalam posisi kritisnya saya mencari padanannya dan sepertinya kata membaca itu sendiri meskipun dia dilakukan secara personal dia juga ada proses kritis untuk memahami apa yang ada di depannya yang saya lakukan dengan karya ini secara ngasih konteks apa yang saya hadapi dalam objek risetnya ini bagian dari oke ekspresi kultural semacam ini bukan hal baru lagi buat kita baik dalam ekspresi yang dibungkus dalam payung hip hop atau ekspresi-ekspresi kultural yang lain yang ingin saya tekankan dari contoh ini adalah bahwa saya terpapar atas form teks-teks kultural yang beragam ada filmnya film dokumenter maksud saya ada pertunjukannya ini foto yang saya buat waktu mengikuti mereka bikin salah satu klip kemudian ada pertunjukannya itu sendiri ada hip hop attire atau busana yang dipakai ada interaksi mereka dan warga atau audiensnya nah dari semua hal itu kebetulan saya saat itu sedang tertarik dengan isu memori sosial bagaimana ekspresi kultural seperti ekspresi lirik jawa bungkus global hip hop dan kemudian seluruh elemen yang ada dibaliknya menjadi bagian dari proses representasi memori sosial saya memakai tadi pendekatan semiotik yang sangat lazim tapi kemudian saya masuk tidak lagi di wilayah struktural tapi di post struktural melihat konteks-konteksnya yang kemudian dihubung-hubungkan akhirnya harus bikin patasan kan pilihan lagi kalau enggak bisa kemana-mana dan pada wilayah kode tandanya saya membuat batasan pada tiga ranah yaitu visual signifiers vernacular expression baik language dalam pengertian yang sempit yaitu yang tertutur maupun language dalam pengertian ekspresi yang lokal atau vernacular expression yang ketiga pada wilayah lirik karena mereka menggunakan hip hop sebagai bungkusnya nah pada proses analisisnya akhirnya kemudian seluruh elemen-elemen tanda tak ubahnya yang dilakukan oleh Rose tadi dengan iklan tapi ini saya buat lebih lebih kompleks pada wilayah-wilayah contoh tandanya akhirnya saya bisa tergiring untuk melihat ada lima kategori temuan wilayah representasi memori sosialnya tidak cukup penting pada konteks obrolan malam hari ini apa temuannya tapi yang ingin saya tekankan adalah prosesnya kalau saya tidak melakukan tahap-tahap yang sedetail yang tadi saya sudah singgung dan konsisten tidak mungkin saya akan bisa menemukan konseptualisasi konseptualisasi lima kategori temuan seperti ini memory of the roots memory of locality memory of the site as unborn entity kemudian memory of trouble and conflict dan juga memory transcultural and cosmopolitan being untuk sampai ke sini dan untuk bisa bilang interpretasi atas memori sosial yang ada di sini saya butuh tahapan-tahapan tadi itu yang ingin saya tekankan salah satu yang kemudian saya libatkan juga dalam model-model yang tadi adalah melibatkan pendekatan intertextuality ya film dokumentarnya adalah teks yang paling utama tapi saya juga mengindahkan aspek-aspek yang lain waktu itu mereka juga punya situs web beberapa anggotanya juga punya akun media sosial pribadi yang juga sedang seawal-awalnya mengkampanyekan posisi mereka di di masyarakat sebagai grup hip-hop dengan menggunakan konsisten menggunakan ekspresi Jawa tapi menggunakan bungkus hip-hop dan kemudian berbicara lintas generasi lintas konteks dan bahkan juga cukup kaotik pada aspek musikalitasnya maupun pada aspek-aspek political statementnya lagi-lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah proses ketika semudian saya juga bisa bilang punya argumen bahwa hip-hop sebagai subkultur global pada kasus ini terkadang terputus juga dengan representasi globalnya dan justru mengakar pada basis isu-isu lokal selain itu argumen lain adalah adanya ketegangan antara proses mengingat remembering dan proses melupakan atau forgetting yang ternyata bisa bermata dua dalam proses transformasi dan juga konstruksi kultur cultural identity yang saya maksud dengan bermata dua adalah pada satu sisi ya ini adalah proses mengingat hal yang terlupakan konteksnya waktu itu Jogja juga sedang Jogja in general sedang punya ketegangan dengan Jakarta sebagai pusat pusat dan peripheralnya negara dan bagian kemudian JIF masuk di wilayah-wilayah itu untuk menunjukkan bahwa remembering tapi di sisi yang lain Jawa sendiri seolah-olah menurut saya berargumen lewat riset ini seolah-olah Jawa ditunggalkan hanya menjadi Jogja court culture padahal Jawa punya spektrum artinya saya bilang CHF pada wilayah-wilayah imaci visualnya melupakan aspek-aspek elemen Jawa yang lain ada Jawa pesisir ada Jawa yang lain dan itu semua seolah-olah menjadi dipinggirkan karena ada proses forgetting tadi menjadi Jawa adalah menjadi penting ketika dia menjadi Jogja sementara kalau tidak dia tidak untuk sampai temuannya masih bisa di debat tentu saja temuan ini akan jadi bahan diskusi panjang dan sudah dibahas oleh penelit yang lain tapi yang ingin saya tekankan untuk sampai bisa mencapai ke argumen model begini tahap-tahap yang metode tadi perlu dilakukan dan intertextuality disini juga salah satu pertimbangan yang penting baik sebelum saya masuk ke blok berikutnya kita ada baiknya cedah sejenak buat penyekaran stretching gimana kalau saya tawarkan 4-5 menit sambil saya ambil minum boleh oh mas ngopi 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 dulu ngopi dulu di monggo kopinya tehnya air putihnya di rahap sendiri saya nggak bisa ngontrol wah ada banyak ini halo mas inkol aduh ada mbak rila ramah datang mbak rila iya mbak ada mbak rosma wih ada kamu akru mbak rosma mbak rosma terima kasih ya pak reka sehat mbak rosma alhamdulillah sehat apa sehat ya pak sehat pokoknya 5M betul tambah 2B tambah 2B apa tuh pak berdoa dan bahagia itu paling penting iya betul itu harus di awal pak itu harus di awal untuk meningkatkan imun oh ya dah silahkan mas lagi kembali lagi sambil nunggu rekan-rekan yang lain kopinya jadi saya teruskan ke blog yang berikutnya nah saya akan ajak untuk oh sorry saya belum share oke tadi kita masih ada di blog pertama yang sekarang saya aja untuk masuk ke blog 2 jauh berbeda yang pertama saya mungkin agak cepat ya tadi ya tapi bilang aja kalau saya terlalu cepat atau terlalu menggeser slide-nya juga terlalu cepat kabari aja tapi yang di blog kedua ini yang saya ingin aja untuk lebih lebih banyak elaborasi karena saya tahu di yang di blog pertama tadi terutama kawan-kawan yang dari komunikasi atau media dan ilmu politik secara umum udah familiar lah dengan inspirasi dari humaniora terutama semiotik nah yang kedua ini yang menurut saya masih agak lebih jarang sekipun tidak hampa tapi lebih jarang diterapkan atau dipakai dari kalangan pengkaji di komunikasi kajian media kajian budaya bahkan sosiologi juga masih kadang suka meletakkan atau berpik apa ya semacam menaruh curiga pada yang model kedua ini nah di blog yang kedua ini pendekatan yang mula-mula yang berbeda dengan yang blog pertama tadi adalah kalau yang pertama tadi bekerja dengan the found images kalau yang kedua ini create bekerja dengan create by creating images jadi penelitinya menciptakan image menciptakan dalam konteks ini menciptakan visual berbasis fotografi bagaimana dan mengapa saya akan mulai dari yang filosofis dulu biar kelihatannya berat gitu ya padahal sebenarnya praktiknya sebenarnya tidak rumit-rumit banget tapi salah satu yang penting untuk ditengok di bagian terakhir buku Roland Bar Camera Lucida dia bilang tentang proses menjinakkan fotografi dia sengaja menggunakan the photograph dengan P capital disini memang karena dia ingin menunjukkan bahwa karena di depan dia mengulas tentang refleksi dia memahami fotografi refleksi dia melihat foto ibunya di masa kecil dia merasa tidak terhubung dengan foto-foto jurnalistik konteksnya waktu itu tahun 70-an akhir 80-an yang sangat banal sangat eksplisit dan horror tidak lagi menjadi horror karena fotografi telah mengendurkannya di akhir buku dia mengatakan pilihannya ada padaku the subject to subject its spectacle to the civilized code of perfect illusion or to conform it in the awakening of intractable reality ada speaking about the taming of photograph dia bilang atau berbicara tentang menjinakkan fotografi dia bilang secara filosofis ada dua pilihan yang itu terletak pada viewer tidak lagi kemudian makna yang pasti selalu ada atau yang selalu solid dan tertawarkan tapi pada viewer satu apakah itu menjadi perfect illusion atau yang kedua dia menjadi realitas yang kemudian selalu terdiskusikan terbincangkan dan selalu menjadi proses-proses interpretasi yang tidak pernah ada habisnya saya berangkat dari sini untuk bilang bahwa meskipun istilah fotodokumentation itu tampaknya sangat metodikal dan tampaknya sangat teknikal bahkan tapi pada dasarnya dia juga terhubung dengan apa yang dibilang Roland Barth tadi di depan bahwa fotografi punya potensi fotografi dia itu sebenarnya instrumen saja apalagi di zaman sekarang ketika memotret bukan lagi menjadi hal yang kebutuhan teknik yang rumit lagi kan setiap orang bisa melakukannya selama dia punya akses pada kamera tel ponsel kamera digital yang lebih mudah jadi dia menjadi instrumen yang makin penting dan itu juga diarguminkan oleh Jillian Rose fotodokumentation saya sengaja menggunakan istilah aslinya dalam bahasa Inggris karena mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi dokumentasi foto tidak terlalu menyampaikan konsep yang sama jadi saya pertahankan dulu tapi kurang lebih prakteknya adalah menggunakan fotografi untuk mendokumentasikan realitas sosial dia bagian dari critical visual methodology jadi harus dibaca bahwa fotografi tidak serta-merta menjadi bukti otentik yang positivistik karena fotografi juga proses konstruk antara yang membuat yang melihat yang terlibat tapi pada dasarnya Jillian Rose juga pernah berargumen salah satunya di dalam buku ini bahwa critical visual metodologi secara umum mempertimbangkan adanya the cultural significance praktik-praktik sosial dan juga relasi kuasa intinya adalah pada setiap imaji visual selalu ada signif pemaknaan kultural praktik sosial dan relasi kuasa termasuk pada foto yang dihasilkan oleh pariset melihat melihat karya yang lain seperti dari wilayah visual antropologi seperti Morphy and Bank mereka sejak lama saya sengaja mengambil quote yang dari yang karya klasik mereka tahun 97 mereka merekam rutinitas keseharian kelompok orang yang dikaji dengan menggunakan media visual lagi-lagi bagi mereka yang datang dari latar belakang antropologi ini bukan hal yang baru bahkan sudah dikritik habis-habisan karena posisi kamera dan posisi subjek mata yang memaknai atau membuat pengetahuan terhadap subjek yang di riset juga sudah sering dikritik di kalangan antropologi tapi kemudian ketika zaman berubah seperti sekarang digital teknologi digital kamera digital mobile phone kamera it's on the hands of everyday people life foto dokumentasi menjadi penting lagi karena saya juga percaya seperti Morphy & Bank mengatakan filmik and photographic record may give access to a dimension of reality that is otherwise unrecoverable penekanan ini saya buat bukan dari mereka untuk menekankan pendapatnya saja bahwa realitas itu kan selalu konstruk kita sebagai penelitian sosial paham betul itu tapi tugas kita juga untuk menyajikan dimensi-dimensi realitas nah disinilah kemudian pentingnya foto dokumentasi menjadi pintu masuk untuk melihat itu saya masih bicara di wilayah yang cukup abstrak nanti saya kasih tengok bagaimana mengaplikasikannya tapi saya mulai dari sini dulu bahwa foto dokumentasi pada dasarnya adalah wujud menggunakan fotografi untuk riset sosial dimana risetnya hadir seperti lansimnya proses riset tapi dia melibatkan kamera dalam prosesnya apapun bentuk kameranya tekniknya tidak terlalu penting yang penting adalah kamera menjadi instrumen sistematis untuk dua hal satu mengumpulkan informasi kedua kemudian untuk menyajikan analisisnya sendiri kamera tidak lagi menjadi sekedar instrumen untuk mengekspresi baik ekspresi pikiran ekspresi asumsi ataupun ekspresi emosi risetnya tapi menjadi instrumen mengumpulkan informasi dan menyajikan informasi jadi fotografi disini bermanfaat untuk mendokumentasikan aspek-aspek praktik sosial yang tersembunyi dengan tersembunyi maksud saya bukan berarti harus hal-hal yang sifatnya under the table political resident enggak ini kadang keseharian saja tapi kan dalam proses keseharian kita sering terlalu memperhatikan aspek-aspek sensory yang terbatas kita hanya dengar omongan lewat interview kadang kita cuma mendengar apa yang diomong tapi bagaimana dia bicara bagaimana bentuk ruang dia tempat bicara gimana dia bicara ada apa saja di sekitarnya nah fotografi atau terutama fotodokumentation memungkinkan untuk merekam itu dan itu yang tadi saya bilang sebagai aspek aspek praktik sosial yang tersembunyi atau kerap tidak terekspresikan karena biasanya dalam wawancara misalnya orang punya posisi subjektivitas juga orang punya posisi politis juga dan kemudian tidak selalu terekspresikan pada situasi-situasi itu tentu fotografi bisa merekam ekspresi-ekspresi yang tidak terkatakan tadi nah metode ini harus dijalankan menurut saya ini refleksi saya juga meskipun banyak cara untuk melakukannya tapi penting untuk dijalankan secara imersif bukan voyeuristik ada pendekatan voyeuristik yaitu foto pura-pura tidak ada kamera menurut saya itu bisa itu juga foto dokumentasi pada isu-isu tapi dalam penelitian-penelitian sosial lazimnya sekarang dengan isu-isu yang penting untuk kita gali justru posisi subjektif kita sebagai periset yang membawa kamera ditunjukkan dan kita imersif kita hadir kemudian kadang kita selain sebagai pengamat yang berbekal kamera juga pada kondisi tertentu menjadi pengamat yang terlibat di proses analisis fotografi pada pendekatan foto dokumentasi juga penting karena dia juga bisa menjadi sarana komentar visual hasil fotonya dikurasi sedemikian rupa dikemas sedemikian rupa disajikan untuk menghasilkan a dimension of reality atau bahasa lainnya dari peneliti lain dia menyebutnya konteks spesifik truth karena ingat bagaimanapun seperti Rolang Bat tadi sudah bilang di depan dengan buku kamera lucidanya truth selalu menjadi konsep filosofis yang kompleks dan rumit dan tidak pernah bisa terdefinisikan apalagi fotografi buat kalangan medis fotografi adalah the ultimate truth x-ray foto yang lain buat kita di peneliti ilmu sosial tidak bisa kita memahami hasil foto sebagai the ultimate truth karena tidak cukup tapi juga bukan berarti tidak perlu nah itu yang disebut sebagai the context specific truth bagaimana dalam prakteknya mari kita lihat beberapa aplikasi foto documentation dalam riset saya kan banyak bicarain disini langsung dari contoh riset saya sendiri yang cukup intens 5-6 tahun terakhir ini riset yang berbasis lagi-lagi karena saya tertarik dengan kultur urban jadi berbasis kota ada dua kota yang menjadi fokus perhatian satu Georgetown di Malaysia ada banyak yang bisa berbagi cerita juga ini kayaknya disini tinggal lebih lama di Georgetown saya sedikit kasih konteks saja ini dia adalah bagian dari UNESCO World Heritage Site bersama Melaka sejak 2008 dan kemudian Georgetown sebagai ibu kota negara bagian Pinang melakukan banyak program city branding dengan penggunaan model-model kreativitas mengundang seniman dan sebagainya program dari kreativitas heritage dan juga economic development menjadi satu pintu yang kemudian didesain sedemikian rupa itu konteks Georgetown kota yang kedua adalah Bandung serupa dengan dengan Georgetown mereka bagian dari UNESCO sorry bagian dari Southeast Asian Creative Cities Network sejak 2014 kemudian Bandung juga bagian dari UNESCO Creative Cities Network terutama untuk kategori City of Design nah konteks-konteks ini membuat saya tertarik untuk melihat yang lain karena itu yang yang utama kan yang mainstream ada apa yang di bawahnya apakah selalu seperti yang digambarkan berita apakah selalu yang seperti digambarkan atau dituliskan oleh laporan-laporan UNESCO atau yang disusun oleh kota pengelola kotanya sendiri ternyata ada banyak hal yang hidden tadi kan terus saya datang ke kotanya observasi awal standar seperti lazimnya peneliti sosial cek dokumen sana-sini hingga kemudian saya ketemu anggota atau warga-warga kota yang kemudian punya keterkaitan satu sama lain meskipun tidak selalu saling kenal yaitu yang saya sebut sebagai kolektif kreatif mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja di kota itu jauh sebelum UNESCO memberi label kreatif atau heritage world heritage pada kotanya mereka juga sudah berkontribusi dalam caranya masing-masing dan mereka tidak selalu terlibat dalam program-program kota nah saya tertarik mengikuti kelompok-kelompok itu dari situ kelompok-kelompok ini saya dengarkan ceritanya saya ikuti standar pakai pendekatan etnografi juga kemudian saya susun ini ini hanya sekedar konteks saja akhirnya saya melihat atau kalau boleh saya bahasakan dalam terjemahan indonesianya kurang lebih yang ingin saya lihat adalah melihat suara-suara yang terbisukan di ruang kota bagaimana media ruang dan identitas kultural terartikulasikan oleh kelompok kreatif ini di dua kota tersebut kemudian ini hanya sekedar panduan akhirnya kita harus membatasikan riset question adalah untuk batasan bagaimana konsep kreatif self bagaimana cara para anggota kolektif kreatif ini kontes the dominant discourse dan yang ketika bagaimana ruang itu dibentuk dikemas dinamain dilebeli dan kemudian bagaimana itu memberi kontribusi pada pemaknaan apa itu media sebenarnya apa itu ruang apa itu identitas kultural terutama di konteks kota oke yang lebih relevan untuk lebih dijadikan bahan diskusi disini bukan pada halnya tadi tapi pada bagaimana saya mendekati itu semua saya mendekatinya dengan dua pendekatan besar secara metodologi yaitu halitik konteksualisasi terutama yang dibawa oleh praktis teori tadi dan yang kedua foto dokumentation lagi-lagi fotografi disini menjadi bukti yang real tanda petik tapi juga menjadi komentar visual saya sebagai periset untuk menyediakan konteks atas truth the aspect of dimension of reality dari isu tentang kota kreatif bahwa ternyata ada suara-suara lain ada cara-cara lain untuk menjadi kota kreatif atau tanpa perlu label-label seperti itu dan suara-suara itu yang tidak atau jarang tersaji di media masa di laporan formal atau jarang terlibatkan dalam program-program yang di-labeli atau di-brand kota kreatif sebenarnya pintu masuk teoretiknya saya ingin berkontribusi pada perdebatan tentang place branding dan city branding bahwa bagaimana pemaknaan atas city branding atau place branding tidak bisa serta-merta hanya pakai model-model top-down place making tapi juga bagaimana model-model organic place making nah untuk sampai ke argumen itu dan supaya secara keilmuan saya punya bukti photo documentation menjadi salah satu cara untuk menawarkannya nah kira-kira begitu secara praktikal yang saya lakukan adalah mengemas barang-barang saya karena saya juga selain photo documentation saya juga mengkombinasikan dengan etnografi tentu saja etnografinya waktu itu beberapa tahun diawali beberapa tahun sebelum pandemi jadi saya masih bersyukur masih punya kesempatan untuk field work meskipun konsep field juga berkembang dalam perjalanannya karena kemudian field-nya juga berkembang menjadi digital etnografi karena saya tetap melakukan etnografi digital dengan terlibat pada proses-proses interaksi dengan informan-informan saya melalui instagram nah yang ingin saya garis bawah disini adalah dalam proses keseluruhan proses ini ada wawancara ada keterlibatan ada observasi dalam perjalanannya saya memproduksi foto melalui tradisi foto dokumenter terutama yaitu bagaimana orang-orang yang saya kaji yang kita teliti itu terekam secara visual sedetail mungkin selengkap mungkin pada proses saya punya akses terhadap mereka jadi yang ingin saya tekankan setelah saya punya akses setelah saya mendapatkan kepercayaan kamera mulai keluar saya sengaja mengganti kamera dari yang tadinya DSLR besar menjadi kamera kecil pocket untuk membuat orang merasa nyaman tidak sedang di skrutini gitu di foto tapi menjadi bagian dari proses hadirnya saya dan kamera itu menjadi lebih alamiah di beberapa kondisi saya juga menunjukkan hasil gambarnya tapi tetap kalau foto documentation saya yang membuat fotonya jadi informan tidak terlibat dalam proses produksi gambarnya tapi saya yang terlibat karena saya ingin konsisten pada metodenya yaitu foto documentation dari situ ternyata yang lebih penting setelah satu dua kali interaksi dengan mereka membuat foto di studio mereka di workshop mereka saya juga sadar bahwa keberadaan tempat hidup mereka juga penting karena saya bicara tentang ruang juga tadi kan terutama ruang kota akhirnya apa yang mereka komentarkan apa yang mereka gelisahkan itu juga saya foto salah satunya adalah berubahnya kota Georgetown misalnya menjadi ruang-ruang yang makin turisti dalam pengertian global turism datang tapi bagaimana aspek kreatif warga interaksi kepemahaman lokal menjadi agak tergusur apa yang menjadi kekhawatiran mereka seperti apa saya rekam yaitu wilayah kotanya kotanya seperti ini yang sekarang atau makin kemari makin banyak inisiasi-inisiasi dari pemerintah lewat program-program formal mempercantik kota atau estetisizing the city tapi di saat yang sama juga ada inisiatif-inisiatif lokal yang ikut trend semacam itu tapi juga lama-lama informan saya merasa risih kenapa harus begini apa gak ada cara lain ini dampaknya begini dan sebagainya saya rekam juga dalam prosesnya di Bandung yang formal-formal yang menjadi bagian dari program kota secara formal untuk menjadi atau meneguhkan sebagai UNESCO creative city of design juga dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dan kemudian apakah itu diapresiasi oleh warga dikritik ini saya rekam juga lewat kamera saya karena itulah menjadi keseharian si informan saya nah rekaman atas segala hal baik dari ruang kota tempat hidup mereka ruang studio tempat bekerja mereka termasuk tentang mereka ini mereka ini akhirnya saya fokuskan di Joustown dengan 4 kelompok pokoting yang bergerak di wilayah-wilayah workshop perkayuan kemudian QW handmade accessories graphic district solution menjadi forum untuk para designer grafis dan ilustrator muda dan juga hinbas depo sebagai ruang fisik yang memanage untuk perjumpaan-perjumpaan kultural nah beberapa kali berjumpa dengan tokoh-tokoh kunci di dalam grup-grup ini kemudian memotret terlibat dalam obrolan oh ya saat di semua contoh foto ini saya tidak ada di dalam frame karena selalu saya yang memotret tapi sebelum saya pencet rana saya sebenarnya juga duduk disitu saya juga terlibat saya juga ngobrol jadi kamera menjadi semacam saya yang lain dalam foto dokumentasi seperti ini pada dasarnya kamera tidak kemudian terpisah dia sekedar sebagai subjek baru dia menjadi subjek saya yang lain saya periset dan mereka yang saya foto juga sadar bahwa keberadaan saya dan kamera adalah tunggal dan mereka secara etis juga sudah memberikan konsen tertulis tapi proses untuk membuat mereka juga percaya dan nyaman atas hadirnya saya dan kamera butuh waktu tentu saja butuh beberapa kali datang butuh beberapa kali ngobrol butuh saya tinggal di beberapa tempat mereka misalnya di Bandung saya ya hidup bersama mereka saya tinggal di studionya saya juga ikut workshopnya ini salah satu workshop misalnya di bucil and club itu kalau tidak salah contoh dari workshop pembuatan warna alami di kain saya juga ikut workshopnya di momen-momen tertentu ketika orang sudah mulai nyaman kamera keluar kamera saya taruh di atas meja saya foto ya sambil foto-foto biasanya bahasanya itu tapi juga di kepala saya sebagai periset foto apa karena saya juga butuh informasi akhirnya misalnya contoh secara teknis saya sengaja menggunakan lensa lebar ketimbang lensa tele satu dia tidak obstrusif tidak terlalu menonjol yang kedua dia memungkinkan menangkap konteks ruang misalnya contoh ini suatu foto dari Kineruku yang ingin saya tekankan adalah interaksi antara ruang tempat baca dan juga ruang interaksi pengunjung bagaimana itu dibuat dalam kemasan yang saya sedang waktu itu ingin berargumen tentang konsep home atau rumah bagaimana ruang sosial bisa juga dikemas dalam nuansa rumah dan kenapa harus begitu dalam obrolan-obrolan dengan tokoh atau tokoh kuncinya di kelompok ini itu terekspresikan tapi saya ingin butuh bukti visualnya kemudian cara saya memotret dan sebagainya mempengaruhi keputusan dimana saya berdiri angle dari mana tapi itu semua harus cepat karena saya bukan fotografer di sini dalam posisi ini saya bukan fotografer seni saya adalah periset yang membawa kamera jadi bagaimana informasi yang saya butuhkan informasi yang ingin saya klarifikasi dari wawancara informasi itu terekam di sini lalu apa gunanya mengapa itu perlu kenapa merepotkan diri dengan harus membuat foto dokumentasi padahal dalam wawancara sudah ada dalam beberapa kasus terutama untuk riset panjang apa yang dikatakan informan itu kadang tidak cukup menjelaskan dan sekaligus tidak memberi konteks yang jelas buat peneliti karena mereka bicara tentang hidupnya saya menyaksikan hidup kesehariannya tapi kadang beberapa hal itu sungguh inkonsisten baik pendapat situasi waktu dan sebagainya nah kita tidak bisa maksa informan ayo dong konsisten dong cobaanmu kok beda sama yang dua hari yang lalu misalnya nah tidak mungkin karena apalagi setelah saya dapat trust sebagai riset datang di kalangan informan saya harus rawat trust ini dan kamera akhirnya menjadi cara untuk melanjutkan merawat trust tapi sekaligus mengklarifikasi informasi menggali lebih jauh sehingga ketika diakhir misalnya dalam proses analisis lewat gambar-gambar dan juga materi-materi temuan yang lain akhirnya saya misal bisa membuat dua argumen pokok hadirnya perlawanan substil atau subtle resistance dan hadirnya produksi ruang sosial dan ruang kultural secara organik dari mereka untuk sampai ke situ saya harus punya proses yang cukup panjang intens dan saling mengklarifikasi antar temuan termasuk ketika saya menemukan inkonsistensi baik inkonsistensi antara ekspresi tutur dalam wawancara ruang sosial waktu ternyata inkonsistensi itu juga penting dalam analisis saya karena yang organik ini ternyata tadi ada banyak inkonsistensi karena apa karena ada banyak kekhawatiran anxiety ketegangan nah misal bagaimana saya misal mau meletakkan konteks dua kutipan wawancara ini misal dan kalau tidak saya kontekskan pada wilayah yang cukup jelas ini misal waktu itu mereka mengomentari tentang kritik terhadap Georgetown Festival sebagai festival kota tahunan yang justru malah mengabaikan kelompok-kelompok kreatif di dalam kota dan justru lebih bicara keluar atau outward looking bukan melihat ke dalam dan memanfaatkan potensi kemudian bicara keluar tapi langsung melihat luar nah kalau saya hanya mengandalkan statement dari omongan orang yang itu bisa jadi sangat temporal saya juga bisa terbawa atas subjektivitas tunggal sementara masalahnya jauh lebih kompleks Georgetown Festival ya dia menjadi semacam platform mungkin belakangan menjadi semacam platform etalase utama bagaimana mempertahankan UNESCO World Heritage Site label-nya ini tapi ternyata ada banyak kompleksitas dibaliknya kelompok-kelompok alternatif juga dilibatkan tapi tidak dari Georgetown dari Kuala Lumpur dari Taiwan bahkan nah suara-suara antara lokal global sublokal bahkan dan lokal yang lebih ini atau nasional nah itu juga perlu saya pahami foto gambar nah waktu itu ada konteks di salah satu fieldwork tahun 2017 saya datang bertepatan dengan mendekati hari merdeka atau hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia nah momen ketegangannya ternyata menjadi antara lokal dan nasional karena Kuala Lumpur atau pemerintah federal punya maksud terhadap arah kemana Georgetown ini berjalan pada momentum hari merdeka sementara pemerintah lokal punya maksud yang lain dan saya mengkaji lebih mikro lagi kelompok-kelompok ini punya keinginan yang tersendiri dan tidak selalu berbeda cuma caranya saja yang berbeda nah ekspresi-ekspresi perlawanan yang subtle itulah yang kemudian saya rekam kamera menjadi alat untuk membantu saya begitu juga di Bandung ketika salah satu kutipan yang sangat kuat ini saya dapatkan bahwa our community it's not community mereka bicara tentang bagaimana kelompok-kelompok kreatif independen belakangan sering mendapatkan tawaran-tawaran proses apa tawaran-tawaran untuk menjadi sosial entrepreneur hadiah dan sebagainya salah satu kolektif merasakan itu bukan esensi kita dan kita gak mau akan jadi komoditi yang kayak gitu entah jadi komoditi kota komoditi branding komoditi apapun nah ya itu statement yang sangat kuat dan luar biasa dan wah ini dapat nih intinya tapi apa buktinya apa dalam bentuk keseharian mereka foto dokumentasi saya membantu itu bagaimana misal melihat hubungan antara posisi ponsel dalam keseharian pesan sosial media sosial dan kerja-kerja kerajinan atau craft dalam posisi mereka untuk apa craft itu membantu membentuk mereka self self seperti apa self individual maupun pengertiannya juga bagaimana identitas kolektifnya itu nah foto-foto seperti ini kebetulan di beberapa kesempatan saya juga menggunakan elemen sensori etnografis yang lain meskipun ini tidak terhubung langsung dengan metode vlogi visual tapi perlu saya sampaikan disini contoh misalnya ini saya putar oke tidak cukup jelas tapi tapi yang saya tekankan itu adalah hasil saat saya bicara dengan mereka waktu saya terlibat membantu membuat saya juga izin merekam audio selain audio wawancara tapi juga audio audio skip dan itu menjadi penting buat saya di kemudian hari untuk analisis karena misalnya dari contoh yang tadi saya merekam audio skip repetition atau repetitive rhythm repetitive rhythm dari cara mereka bekerja waktu itu konteksnya sedang memotong-motong buku kraft yang dipesan oleh klien repetition itu adalah salah satu ketegangan dan juga ketegangan sekaligus juga kekhawatiran kelompok-kelompok ini secara umum dan saya menggunakan audio skip ini digabung dengan foto-foto ini untuk bicara analisis cukup panjang beberapa halaman bahwa repetition adalah punya dua sisi ketegangan pribadi ketegangan kolektif tapi sekaligus cara mereka menunjukkan resistensinya resistensi terhadap situasi kota yang berubah transformasi kota yang ke arah yang mereka tidak cukup happy dengan sepenuhnya saya hanya menunjukkan bahwa dari materi yang sederhana sekedar merekam suara yang menunjukkan repetitive work saya bisa bicara tentang analisis bagaimana repetitive work bisa menjadi cara-cara mereka menunjukkan proses resisten yang substil tadi hanya untuk menunjukkan bukti bagaimana setiap elemen dari metode bisa menjadi hal yang berguna di analisis baik terah saya pikir sudah dari seluruh blog itu saya berhenti disini dulu karena refleksi lebih dalam dan referensi lanjutan ini sifatnya pelengkap saja nanti bisa saya tunjukkan lagi sembari kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tapi kayaknya ada baiknya saya buka aja dulu Mas Wenat kita sambil kalau ada pertanyaan ngobrol-ngobrol nanti saya bisa senggolkan dengan refleksi dan bacaan lebih lanjut tadi terima kasih saya kembalikan ke Mas Wenat dan Mbak Mbak Moy dimana nih Mbak Moy kok hilang akun halo halo soalnya ketika keluar baik kalau misalnya mana Isma Isma Yanti alhamdulillah oke silahkan makasih gila suaranya suaranya makasih banyak Mas Zaki menarik banget tadi juga ada kolaborasi data kayaknya ya dari visual sampai audio itu bisa menunjukkan apa yang tidak tidak banyak menunjukkan lewat data wawancara wawancara suaranya suaranya Isma ya Pak suaranya suaranya masih benging 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 sebentar kalau cek ya sorry tadi tadi harus ada yang disingkronin dikit biar sinyalnya lancar jadi memang menarik ada kolaborasi data dari visual sampai tidak menyangka sebetulnya Mas Zaki ternyata menggunakan audio itu juga buat mengenaprisis hal-hal yang sukses tadi jadi resistensi itu tergambarkan dengan mungkin cukup holistik atau mungkin sangat holistik jadi dia perpaduan juga dari wawancara atau apa namanya pengakuan pengakuan warga sampai apa yang tidak terlihat dari aspek gambar mungkin benar juga kalau dibilang gambar itu lebih banyak memberikan magna dan kata-kata daripada kata-kata itu sendiri menarik banget Mas Zaki itu bisa diaplikasikan atau bahkan dikiru ya metode-metode itu buat melihat apa-apa yang tidak banyak terlihat orang bahkan dari sekedar wawancara oke dari teman-teman disini setelah mendengarkan atau juga menyaksikan paparan dari Mas Zaki ada yang ingin disampaikan direspon atau bahkan ditanyakan lebih dalam nggak kepada Mas Zaki mungkin bisa langsung di-unmute aja izin bertanya terima kasih video saya kalau nggak bisa dinyalakan ya mohon maaf saya sudah berusaha tapi nggak bisa juga oke ya yang saya tanyakan Mas Zaki kembali ke semiotik di awal apakah kita harus memakai strukturalis sausur atau bar dan pragmatis Charles Standard Pierce apakah kita melihat konteks ataupun kajian yang akan diteliti saya lihat semiotik ini kedua aliran ini pun sama-sama ada ada budayanya di sisi mana yang paling kuat seperti itu 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 Mas Zaki yang kedua adalah tentang etnografi dan fotodokumentasi saya melihat penelitian ini baru sekilas melihat bahwa foto atau gambar itu hanya sebagai bukan hanya sebagai pelengkap dari riset tulisan apakah ada penelitian yang memang dilakukan oleh foto itu sendiri jadi yang lebih utama adalah fotonya baru dijelaskan oleh tulisan seperti itu nah tradisi-tradisi di Indonesia apalagi di peguruan tinggi ini masih awam sekali sehingga bagi teman-teman yang sangat kuat di visual ingin meneliti kayak isi foto ataupun yang lebih dalam tentang foto yang lebih berbicara secara visual daripada dengan narasi atau tulisan yang hanya sebagai pelengkap mungkin itu Mas Zaki terima kasih mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau gimana saya pikir lebih enak langsung kali ya karena ini kita ngobrol jadi biar langsung terserah tadi dengan Mas Aka betul saya gak bisa lihat videonya tadi benar ya betul nyalin video gak bisa gak apa-apa cukup jelas kok pertanyaannya saya respon dari yang pertama dulu jawaban bercandanya adalah ini kan selalu pertanyaan-pertanyaan model filosofis struktural jawaban bercandanya adalah kalau ini buat riset degree pemimpingnya alirannya apa dulu biar gak berantem jawaban bercanda kalau itu buat degree kalau ini buat riset grand cek dulu yang mau ngasih grand dia sangat anti strukturalis gak nah itu cek itu benar-benar kejadian soalnya disini kalau memang kita mau ngajuin tapi itu bercanda aja karena itu juga kejadian yang lebih penting adalah sebenarnya menurut saya sebelum bahkan pertanyaannya sebelum ke aliran yang mana yang strukturalis atau yang strukturalis yang mau kita pakai jauh lebih mundur lagi kita perlu bertanya masih perlu gak sih kita pakai semiotiknya jangan-jangan gak perlu jangan-jangan gak perlu kenapa gak perlu karena yang mau kita kaji ini juga dibicarakan di Jillian Rose misalnya di bab-bab awal komposisional interpretation metode itu cukup nah komposisional interpretation itu berangkat dari tradisi humanitis yang sangat formalis dia melihat misal misal kalau kita contoh yang mungkin cocok untuk semua bidang yang gak cuman di komunikasi dan media misal iklan misal kampanye politik misal kampanye politik yang menggunakan materi visual komposisional interpretation itu bahkan gak gak sejauh sampai semiotik bisa juga cukup detail untuk menjawab itu karena dia bicara tentang kalau misal kampanye iklannya dalam format video pendek atau webisode mungkin bisa menggunakan model komposisi spesifik misi ongsen atau itu yang terinspirasi dari elemen-elemen film misal cukup gitu tapi kalau kita tanya lagi bahwa saya memang tertarik untuk menolah ini secara semiotik karena fokus saya adalah menggalis elemen-elemen dan hubungan-hubungan penandaan tanda menjadi salah satu ciri utama oke semiotiknya kalau kemudian sampai ke pertanyaan yang lebih ke tradisi struktural atau poststruktural menurut saya ini bukan soal waktu bukan soal bahwa ya sudah lah yang struktural udah basi udah gak perlu dipakai belum tentu karena kembali the aim of the research-nya kalau pertanyaan the aim of the research-nya adalah kita mau melihat hubungan penandaan di wilayah yang sangat detail pada wilayah tandanya bukan pada wilayah konteksnya tentu saja lebih cocok yang strukturalis ini kita ngomong ideal ya terlepas research grant-nya terlepas pembimbing-nya terlepas school of atau departemen-nya tapi kalau yang mau kita lihat adalah wilayah yang lebih ke konteksnya kayak yang tadi yang riset hip-hop saya tadi saya waktu itu juga bertanya dalam diri saya sendiri juga ini kayaknya lebih cocok deh jalannya aja deh yang gini yang Roland Barth yang klasik ini yang strukturalis tapi dalam perjalanannya terutama setelah saya bertemu para pelaku hip-hopnya saya mendengarkan mereka menyaksikan cara mereka berinteraksi dengan orang baik audience maupun sampai Sultan waktu itu konteksnya mereka juga sedang mepet-mepet untuk ke Sultan Jogja supaya kemudian juga punya ruang ekspresi kultural yang lebih luas saya melihat ada konteks yang lebih penting atau kalau dalam bahasanya Barth signifier-nya lebih dominan daripada signified-nya akhirnya pilihannya pilihan metodenya lebih cocok ke sana jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi menurut saya kalau memang tidak ada tekanan dari school departemen pembimbing atau pemberi grand research secara ideal kembali ke research aim dan saya pikir struktural atau poststruktural tidak terlalu menjadi perdebatan selama memang the aim of the research-nya ke sana namun saya tambahkan footnote di sini lebih sering terutama untuk proyek-proyek research tingkat lanjut tidak hanya untuk degeri ya tapi misalnya untuk research aja kita research kadang semiotik itu tidak cukup semiotik yang gini mau dia mau poststruktural mau poststruktural semiotik hanya satu dari sekian metode yang kita mau tawarkan contoh nanti menjelang pemilu rame lagi kan kita mau ngeliat konteks politik nih terutama yang menggunakan elemen-elemen visual udah mungkin sudah era-era pakai baliho dan sebagainya sudah tidak utama lagi di beberapa daerah tapi pada bentuk-bentuk yang jauh lebih kreatif bagaimana kemudian place branding bergabung dengan image branding dan political figure branding terus kita tertarik mau pakai semiotik apapun tradisinya tapi ternyata setelah dicek-cek kayaknya gak cukup deh pakai semiotik aja semiotik hanya untuk menjawab the aim of hubungan penandaan tapi the aim of the research saya mau ngomong tentang bagaimana pengguna tanda petik perkawinan kreatifitas dan politik kuasa ternyata saya butuh metode lain saya butuh interview saya butuh ini jadi saya pikir disitu kita harus proporsionalnya saya kebetulan bukan berangkat dari orang yang mengusung semiotik adalah segalanya saya bisa berantem nih sama temen dekat sendiri yang dia memang schoolnya of semiotik dari schoolnya yang benar tapi buat saya karena namanya balik lagi kita forumnya juga metode metode itu kan pilihan tadi saya bilang di depan balik lagi aim of researchnya apa jadi buat saya selama tidak ada tekanan eksternal yang lebih berat itu tekanan eksternal pembimbing departemen atau research screen itu yang kadang membuat kita agak harus pilih-pilih tapi kalau ideal bisa pilih nah untuk pertanyaan yang kedua foto sebagai pelengkap kebetulan sekali itu saya udah siapkan nih saya jawab pakai share screen lagi di beberapa slide lanjutan yang bagian refleksi ini ada sebenarnya yang saya mau tekankan disitu benar sekali dalam contoh saya tadi foto dokumentation sudah kelihatan atau belum Mbak Is Mas Agak sudah kalau benar sekali Mas Agak terima kasih untuk mengangkat ini dari contoh-contoh saya tadi memang tampak sekali memang foto dokumentationnya dominan sebagai saya tidak mau menyebutnya ilustrasi ya ilustrasi analisis tapi sebagai pelengkap atas alastetis ya betul nuansanya memang masih sifatnya tampaknya pelengkap mungkin karena saya cara menyajikannya harus saya pilih ya tapi dalam karya utuhnya sebenarnya posisinya sebenarnya imbang antara teks sama ini tapi juga belum yang dominan saya tahu seperti karyanya Harper tahun 2003 dia dia menggunakan foto dokumentation untuk mengikuti kehidupan hari demi hari pekerja informal di Amerika saat booming ekonomi Amerika tahun 80-an dan kemudian dia ingin menunjukkan sisi lain glorifikasi ekonomi Amerika ternyata ada kelompok orang yang ini tentang buruh buruh harian lepas mereka kalau bisa dibahasain dan dia menggunakan foto itu seluruh laporannya semuanya foto tentu saja itu posisi ekstrim yang diambil saya dalam posisi riset ini saya tidak mengarah ke sana karena harus banyak hal yang ditawarkan tapi foto dokumentation sebenarnya bisa untuk menyajikan ini posisi pilihan tadi menyajikan laporan riset saja selain foto dokumentation saya mau bilang oh ya ini hanya untuk contoh kalau yang dari slide-slide hari ini mungkin tampak sepenggal-sepenggal bagi yang tertarik untuk melihat utuh bahwa foto juga bisa jadi bagian yang tidak hanya illustration tapi juga bagian yang saling bernuansa sejajar tak ubahnya fill notes tak ubahnya paparan dari kutipan analysis dari kutipan silahkan di salah satu artikel ini di link ini bisa juga ditengok selain foto dokumentation sebenarnya ada lagi mas cara-cara memaksimalkan fotografi bila memang tujuan dari riset kita the aim of the research lebih dari sekedar menyajikan apa yang kemudian bisa kita dokumentasikan dari subjek riset kita yaitu ada metode yang disebut foto elicitation dan juga foto voice saya sengaja simpan ini dan tidak saya jelaskan pertama biar gak terlalu banyak di awal nanti jadi bingung gitu kan banyak tapi ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin ada perbedaan utama kalau foto elicitation pada dasarnya dia tuh elicit foto untuk menggali hal lebih jauh fotonya sendiri tidak menjadi yang utama memang bahkan di dalam analisis foto kadang tidak dimunculkan terutama karena pertimbangan etis tapi foto diproduksi bersama ini sangat kontruk sosial kontruksif kontruktifism jadi antara periset dan informan yang diriset memproduksi foto bersama kadang juga researchernya kemudian si foto ditunjukkan dan menjadi bahan untuk bicara ngobrol interview atau apapun formatnya atau menulis diary ada juga yang mengkombinasikan foto elicitation dan diary metode kapan-kapan kita bisa diskusi lagi bagaimana diary metode tapi foto elicitation berbeda dengan foto documentation bahwa kalau di foto documentation foto yang dibuat apakah dia menjadi ilustrasi pelengkap atau berdiri sejajar dengan analisis tertulisnya tapi kalau di foto elicitation bisa fotonya sendiri bisa jadi tidak muncul sama sekali nanti di analisis terutama karena etis dia menjadi alat untuk menggali bersama dengan orang refleksi biasanya isu-isu yang terlalu sulit diekspresikan kalau langsung ditanyakan atau dicari tahu lewat sekedar observasi yang kedua foto voice foto voice penekanannya pada fotonya bahkan bahkan bisa jadi laporannya benar-benar sangat visual tapi bedanya foto voice sesuai akar katanya voice disini dia butuh waktu lebih lama karena tujuannya bukan lagi mencari informasi tapi tujuannya adalah memberdayakan si informan jadi periset ini bagian dari tradisi action research ini action research atau participatory action research ada yang menyebutnya begitu fotografi dipakai untuk kemudian alat bersama-sama tanda petik perjuangan perjuangan yang prosesnya cukup panjang berkali-kali saling kunjung longitudinal dikunjungi balik untuk kemudian tujuan utamanya adalah kelompok-kelompok yang diteliti asumsinya dia termajinalkan atau terpinggirkan dia bisa kemudian punya voice lebih besar dalam isu yang sedang difokuskan dan kemudian tidak lagi terpinggirkan lewat hasil-hasil rekaman visual tadi lewat foto nah ini mungkin menjawab mas akar tadi bahwa ya betul foto documentation dari contoh yang sebatas tadi saya kasih benar memang fungsinya dia lebih kepelengkap ilustrasi tapi bukan berarti foto hanya berhenti di situ fungsinya tinggal ini lagi-lagi karena ini konteksnya bicara dalam semangat riset akademik perbedaan konsep gini kan perlu dijelaskan sejak awal kalau memang kita mau fokus di pemberdayaannya ya kita kayaknya ada baiknya konsep yang foto voice tadi misal argumennya apa caranya seperti apa pasti punya tata laksana yang sedikit berbeda kalau kita pakai foto documentation tapi lagi-lagi dalam spirit etiknya sebenarnya kita tidak akan terlalu berbeda jauh cuma dalam spirit akademiknya dalam laporan tertulisnya clarity itu kan salah satu yang perlu penting sejak awal di wilayah-wilayah akademik seperti ini amoga cukup merespon mas kalau ada lagi terima kasih oke tadi katanya mas iddo ada pertanyaan saya sampai tertentu mendengarkan apa pemaparan masyaki ini karena terus terang bagi saya pribadi yang apa mendengarkan masyaki ini komentar saya begini masyaki jadi Anda sudah memberikan pencerahan bagi saya kalau saya belajar semiotika seringkali hanya sekedar mencermati teks atau mendapatkan teks atau mendapatkan visualisasi gambar itu sudah jadi begitu ya tapi kalau dalam visual metodologi ini rupa-rupanya ada apa ada effort dari peneliti itu ke lapangan begitu tadi ceritanya kamera itu menjadi alat bantu peneliti walaupun peneliti bukan fotografer yang mengumpulkan kemudian sampai menyajikan data jadi saya pribadi merasa bahwa belajar semiotika itu menurut saya itu akan sangat lengkap kalau sudah membaca dua referen yang tadi disampaikan oleh Mas Haki itu jadi ada Terence Heng sama Jillian Rus saya kebetulan sambil mendengarkan sambil bisa mendownload e-booknya sudah dapat terima kasih Mas Haki terima kasih Mas Eka ini ketawa-ketawa ini mungkin belum punya beliau itu jadi begini komentar saya jadi ketika seorang peneliti kualitatif itu ke lapangan kan memang betul apa yang disampaikan Mas Haki itu harus imersif dekat dengan data yang akan digali dan sebagainya cuma kalau dalam riset-riset yang saya geluti fenomenologi studi kasus sampai dengan ground di teori begitu ya itu memang peneliti betul-betul menceburkan diri ke dalam satu dalam tanda kutip kubangan yang harus digali ketika berada di lapangan nah terkait dengan hal ini Mas Haki saya ingin mencoba dari pengalaman jendengan ini selama melakukan visual metodologi ini ketika sampai pada tahap keabsahan data secara kualitatif kalau di field riset itu kan ada yang disebutnya triangulasi begitu ya nah kalau ini seperti apa ya apakah memang ketika seorang riset ini ke lapangan itu dengan kameranya sebagai alat bantu merekam semua peristiwa kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu ketika memaparkan satu temuan-temuan di lapangan apakah pertanyaan lagi apakah betul-betul tanpa satu konseptual teoretik ataukah literatur review sudah lengkap begitu Mas Haki dalam benak seseorang ketika menggunakan satu metode ini maturumun Mas Haki terima kasih Mas Hido pertanyaannya menarik sekali ini tentang standar dan itu penting validitas dan reliability mau metodenya apapun tradisinya apapun itu tetap harus ada dan saya pun ditanyakan itu dulu kemarin pasti dan jawabannya tidak tunggal lagi-lagi pertama pertimbangannya metodenya sendiri terutama di rumpun bidang kajian komunikasi dan media termasuk ini lucu nih ini sebenarnya unik kita itu ngomong fenomena fotografi sebagai fenomena kan tapi jarang menggunakan fotografi sebagai metode akhirnya kita begitu familiar dengan fotografi sebagai praktik bahkan sebagai hal yang kita kritisi habis-habisan dalam ranah-ranah kajian tapi lupa bahwa fotografi sebagai epistemological possibility juga ternyata punya potensinya sehingga ranah-ranah yang menguji relabilitas dan validitas itu memang masih ongoing masih berproses yang bisa saya sampaikan berikutnya adalah tentu saja harus dijawab tentu saja harus dijawab validitas relabilitas cuma caranya tidak sekaku misal penelitian kualitatif lapangan yang sudah misal model triangulasi datanya selalu sudah baku atau bahkan lebih dari tradisi positifistik lebih baku lagi bahkan termasuk Jillian Rose waktu dia bicara sebagai keynote speaker di konferensi geomedia di satu kota di Kalstadz sekitar 3 tahun yang lalu dia bicara waktu itu dia waktu itu sedang menawarkan ide tentang menampilkan semua yang visual itu menggunakan digital mapping jadi menggunakan digital data dia malah bilang mengutip cultural geographies yang lebih klasik Doreen Massey yang bicara tentang konsep on place and space mungkin kita harus saya mengutip beliau kita harus mempertanyakan lagi apa maksud kita dengan validity and reliability ini jangan-jangan di kepala kita ini juga sudah terjebak oleh pandangan-pandangan positifistik tapi menggunakan makna itu untuk menguji orang yang sedang meneliti dengan pendekatan eksploratif yang berbeda ini saya untuk menunjukkan bagaimana perdebatan itu hadir tapi saya sendiri termasuk yang percaya bahwa reliability dan validitas riset harus tetap disajikan salah satu cara yang paling utama kalau kita pakai model-model photo documentation adalah sejak awal mengakui posisi subjektivitas kita sebagai riset kedua mengakui posisi bahwa medium visual terutama fotografi selalu memberikan polisemi atau makna yang berlimpah nah koma biasanya masih koma atau footnote bagaimana mengatasi polisemi makna itu dalam penelitian kita itulah cara untuk menunjukkan validitas dan realibilitas tadi buat saya pada contoh yang terbatas tadi terutama yang riset terakhir tentang posisi creative voice of the city tadi untuk menunjukkan ya foto yang sama bisa dihasilkan oleh periset yang berbeda atau bahkan oleh sembarang orang lewat di jalan itu kemudian saya menunjukkan posisi bahwa untuk validitas dan realibilitas datanya adalah satu dari transparansi proses tentu saja kedua dari cara penyajiannya dalam buku saya yang laporan risetnya ini tadi saya tidak menyajikan fotonya tunggal-tunggal sebagai ilustrasi semua fotonya hadir ditampilkan dalam format collage atau apa ya bahasanya collage kolase jadi setiap pembahasan ada collage foto 4-6 foto secara bersama-sama diatur sedemikian rupa untuk memberikan bingkai ini untuk menjawab polis tadi kemungkinan-kemungkinan makna yang beragam atau polisemi atas sebuah foto dan itu saya sengaja pilihan atas collage ini tidak ada pijakan teoritisnya yang baku tunggal atau sudah mapan saya sendiri yang memberanikan diri untuk menawarkan itu karena memang misal di depan penguji atau di depan pembaca yang lain memang belum ada jadi kita sama-sama mencari dan ketika posisi untuk menyajikan sebagai collage argumen saya ada dua satu argumen argumen modalitis namanya bahwa fotografi dalam zaman digital selalu dinikmati sebagai feed kita lihat instagram facebook itu sebagai sesuatu yang punya flow collage menjadi wakil dari penggambaran atas informan-informan saya mengalami pengalaman visual juga sebetulnya seperti collage tadi argumen yang kedua datang dari argumen analyticalnya bahwa setiap topik yang ingin saya kaji atau subtopik yang sedang dianalisis tidak kemudian berdiri sendiri nah di dalam setiap collage itu biasanya ada subjek informan ada ruang tempat mereka bekerja atau studio ada kota selalu begitu nah untuk menjawab bahwa setiap orang membaca analisis ini bisa melihat bahwa itu selalu hadir pada konteks-konteksnya ada konteks ruang kolektif ada konteks ruang kota ada kadang ruang emosi karena kadang saya melihat si informan saya tertidur saat bekerja di studio saya foto dan setelahnya saya tunjukkan wah lucu boleh dimasukin nggak boleh jadi posisi untuk menawarkan validitas dan realibitasnya itu juga bagian dari seni mengolah metode menurut saya Mas Hido tentu saja kuat-kuat kita membangun argumen karena ini masih wilayah yang terus berkembang ongoing jadi kalau nggak ada yang baku itu bukan berarti tidak mungkin itu kalau posisi saya memang butuh ya kayak gini forum-forum kayak gini kan bagian dari forum untuk membangun argumen itu supaya kalau bagi mereka yang belum familiar jangan kaku-kaku amat lah kalau nggak ada format bakunya untuk menguji validitas sama realibilitas bukan berarti tidak mungkin untuk diteruskan gitu posisi saya nah sekaligus mungkin saya bisa menjawab pertanyaan yang tertulis di chat ini juga pertanyaan Mas Hido yang terakhir tadi terkait ini karena ada pertanyaan dari Muslihin tentang tampaknya dalam prakteknya seperti laporan wartawan ketika melakukan liputan dan membuat laporan apakah dengan begitu laporan jurnalistik bisa masuk kategori metode fotodokumentation jawaban saya saya tidak bisa menjawab karena ini jebakan epistemologi kalau saya jawab bisa bahaya karena ini ada di wilayah ontologi yang berbeda satu dia di wilayah praktik jurnalist atau jurnalistik itu sendiri yang punya kaedah-kaedahnya punya panduannya punya praktiknya kedua fotodokumentation yang saya paparkan di sini adalah bagian dari proses epistemologi mencari sesuatu menggunakan medium visual secara kritis meskipun jujur ya refleksi saya dalam prakteknya saya sendiri sebelum di akademia bekerja sebagai jurnalis dan kamera menjadi bagian keseharian juga pada prakteknya seperti mirip tapi di akhir hari atau at the end of the day saya merasa pada muasal sekaligus substansinya sebenarnya berbeda karena tujuannya berbeda di kepala dan otomatis mungkin kalau cuma lihat hasil gambarnya saja tanpa diberi konteks tadi sepertinya akan serupa jadi kalau misal tadi saya ingin merespon bahwa jawabannya nggak bisa saya teges ya atau tidak karena ini dua wilah dunia yang masing-masing punya asumsinya sendiri-sendiri jadi khawatir saya nanti kalau dicampur atau di respon langsung solid bahaya memberi kesan yang berbeda jadi lebih baik silah foto jurnalistik itu juga punya kaedahnya sendiri dan tujuannya jelas dia dan dia sudah sangat bagus ini praktik jurnalisme apapun jamannya jurnalistik punya argumen-argumen pokok atau asumsi-asumsi dasar yang sama tinggal lihat konteks sosial politiknya saja yang berbeda sementara foto dokumentasi di sini juga berangkat dari wilayah atau istilahnya ini beda kamar gitu saja jadi terus bagaimana kalau buat kita sebagai posisinya sebagai periset atau pembelajar konsisten saja kalau kita sedang di wilayah ingin apa sedang memang sedang bicara untuk dalam wilayah jurnalistik baik kajian maupun praktik ya sudah pakai saja konsisten foto jurnalistik begini tapi kalau kita di wilayah berangkatnya dari titik saya ingin mencari metode yang cocok sekaligus memanfaatkan fotografi tidak usah dicampur dengan istilah-istilah dari jurnalistik cukup saja dicari dari sini menurut saya begitu ada pertanyaan lagi di chat tapi kayaknya ada yang sudah angkat tangan tadi Mas Zamzami kita bisa respon dulu sambil saya baca yang dari chat ini panjang di atas Mas Muslihin tadi silang sengkarut antara denotasi dan konotasi oke ngetes ini ngetes ini gak berani nyalain video tiba-tiba ngetes panjang wah ngetes saya juga gak nyalain video nih Mas nanti saya ke Mas Zamzami oke siap ini saya respon dulu dari Mas Holi intinya adalah tentang dua konsep denotasi dan konotasi betul sering dimaknai secara sederhana dengan anggapan ini sebenarnya ada apa ya saya mulai dari ini dulu untuk merespon ini kesalah kaprahan kita memaknai istilah bukan salah kita di saya gak mau berlindung diri tapi ini salah salah didik lah salah didik kita semua dulu pelajaran bahasa Indonesia ketika kita denger kata denotasi konotasi cuma dikasih pengertian dua kata pendek ini makna sebenarnya makna kiasan full stop belai ini ya ini kalau orang Jawa bilang belai jadi bukan salah kita semua tapi juga bukan salah guru bahasa Indonesia kita ingat guru bahasa Indonesia kita juga sambil dipantengin sama dinas ya masih harus pakai baju seragam gak boleh nyebut ya gak boleh nyebut harus sekolahnya di cat kuning semua dulu oke saya cuma mau bilang salah kaprahan ini terjadi di banyak subjek ya tidak hanya di di akademik tapi di mana-mana kita pernah dengar baca yang viral dulu bagaimana satuan unit-unit apa masa kita juga keliru dulu diajarin satu on sekian gram ternyata sampai di Eropa pengertiannya berbeda angkanya berbeda nah itu itu kritik kita bersamalah proses pendidikan kita yang kemudian tidak membuka diri atas cara berpikir kritis menciptakan pengetahuan itu kayak baku saya sepakat sama Holly bener bahwa pengertian dengan cara pendek denotasi mana sebenarnya konotasi mana saya nggak tahu apa yang terjadi di proses pendidikannya apakah itu benar atau salah tapi yang jelas itu agak membingungkan ketika kita terapkan dalam konteks semiotik nah saya mau bilang dulu konsep two order of signification Roland Barth yang menggunakan denotation and connotation pun bahkan diakui oleh Roland Barth tidak bersumber dari temuan istilah dia sendiri dia sendiri meminjam dari seorang linguist Louis sorry gimana pronunciasinya Louis himself yang dia seorang struktural linguistik menggunakan denotation dan connotation dan itu sudah sangat baku pemakamannya persis seperti yang sudah dikutipkan oleh Mas Holly di sini benar yang paragraf berikutnya itu itulah yang sebenarnya jadi yang dimaksud denotation dan connotation pada pemahaman linguistik adalah yang tadi bukan soal makna sebenarnya makna kiasan terus apa yang dilakukan Roland Barth Roland Barth meminjam akar pemahaman linguistik tapi melepaskan formalisme linguistiknya jadi tanpa mengganti maknanya jadi sebenarnya buat kita kalau memang mau konsisten untuk menerapkan ini mau dari linguistiknya itu sendiri atau dari Roland Barth interpretasi terhadap tradisi linguistik tetap harus konsisten bahwa benar yang denotasi itu adalah tampilan apa yang ada atau kalau pakai bahasa semiotik adalah bagaimana deskripsi atas tanda-tanda itu tampil muncul dan tersend kita alami atau kita alami kalau tandanya berbentuk gambar visual gambar visual itu menyodorkan apa kita kalau kemudian tanda itu adalah berbentuk auditif dia membuat kita mendengar apa ada lengkingan ada apa nah itu disitu deskripsi atas yang itu disebut sebagai denotasi kita harus juga memahami bahwa semiotik tidak hanya bisa diterapkan cuma atas objek-objek cultural artefak yang tercetak atau tersaji seperti ini semiotik juga bisa untuk mengkaji human behavior atau bahkan animal behavior itu jauh lebih kompleks atau perubahan kultural bahkan tapi kalau memang konsisten denotasi itu benar aku memang bukan sepakat memang yang benar itu yang tadi soal makna sebenarnya makna kiasan itu salah keraprah ini tugas kita kalau beberapa rekan sekarang sebagai dosen atau peneliti dan punya dampingan-dampingan pembelajar-pembelajar lebih awal tolong yang salah keraprah dibentuk dari sejak sekolah ini kita kita bantu untuk kemudian kembali ke akar maknanya yang lebih pas jadi aku spakat bahwa yang denotasi adalah yang tampilan adanya dalam pengertian riset tugas peneliti adalah mendeskripsikan sedeskriptif mungkin tanpa meletakkan konteks-konteks sosio-kultural personal emosional nah itu yang baru di wilayah connotationnya gitu semoga cukup menjawab mas Oli oke kita masih ada 5 menit terima kasih remindernya ada mas Zamzami ada mbak Andari yang sudah angkat tangan ya mbak Ismayanti ada lagi kita langsung aja ya paling karena ini sudah mentok tadi bapak produser sudah menepuk-nepuk kundang secara virtual jadi kemungkinan besar untuk yang mempunyai suatu pertanyaan bisa ditahan dulu kali ya pak ya nanti kita bisa buka ruang lain lagi karena waktu sudah cukup cover oke supaya enggak kecewa yang masih punya pertanyaan saya kasih ini aja nanti semoga bisa jadi jawabannya ada disini silahkan dikejar tadi kayak Mas Ido udah dapet tunut langsung siapa tahu pertanyaan yang disimpan juga terkait beberapa bacaan lebih lanjut ini seputar pertimbangan konseptual teoritis atau tata laksana metodologis ada disini buku BART dua-duanya ini semuanya pertimbangan teoritis dan metodologis tentu saja sorry metodologisnya hanya yang mitologis ya di bab terakhir terus yang cities and photography ini sangat menarik bagaimana foto kayak pertanyaan Mas Akad tadi dipakai lebih dari sekedar ilustrasi bagaimana dia dipakai lebih dari sekedar ilustrasi bahkan udah ada cukup wilayah-wilayah ekspresi researcher juga bukan berarti enggak boleh berekspresi dia masuk ke sana terus bukunya Paul Frost ini ngomongin tentang spesifik digital media dia bahkan berargumen screenshot dan juga fitur-fitur digital yang sekarang itu pada dasarnya adalah bentuk refotografi dan itu juga medium yang atau sorry instrumen yang sah untuk menjadi tools-tools research terus tadi udah Terence Heng dan yang terakhir ini buku saya yang terakhir yang kalau mau baca lebih utuh dari penjelasan-penjelasan contoh yang tadi saya udah singgung di awal Creative Voice of the City beberapa bisa dicari beberapa silahkan scan QR Code ini untuk yang karya-karya saya kebelakang silahkan bagaimana Mbak Isma Yanti ini QR Code maksudnya dari contoh-contoh bacaan lebih lanjut tadi kalau teman-teman scan terlalu kecil ya atau perlu di share linknya di chat boleh mas kalau bisa siapa tahu tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tertunda bisa terjawab bisa terjawab juga dari buku-buku tersebut saya share dulu yang ini Mas Zaki ada banyak ada banyak pertanyaan materi yang barusan di-share sama Mas Zaki bisa di-share tidak secara Mohon maaf sekali kalau yang bentuknya slide saya tidak bisa membagi saya terikat dengan beberapa publisher karena beberapa materi tadi sedang dalam proses dipertimbangkan terbit jadi sayangnya saya tidak bisa membagi dalam format slide yang bisa saya bagi di chat ini sedang saya bagi adalah hasil-hasil yang sudah pernah terbit sebagian sebelumnya nah kalau ini bebas ini mau digandakan silahkan kalau perlu dibagi-bagi ke mahasiswa dibaca bersama jadi bahan semakan saya malah senang sekali tapi nanti kalau aku share ke youtube tidak apa-apa ya Mas Zaki kalau yang bentuk zoom ini silahkan karena saya sudah dapat dan materi-materi visual jadi saya terikatnya itu tidak boleh membagi dalam mediumnya sama persis kayak slide atau buku gitu nah terus ini ada satu kemudian ini open access yang pertama jadi yang tidak ada akses paywall tidak ada subskripsi jangan khawatir ini sudah open access kemudian untuk yang berikutnya ternyata Mas Zaki ada tekanan eksternal juga ya Pak Eka jadi kering kayak kaneboy kalau yang itu saya gak bisa ikut nimbrung itu harus dilawan bersama-sama kalau itu kesendirian mungkin kalau saya di sini ngadepinnya pemberi keren riset terutama kalau di Indonesia yang paling lazim ya biasanya pembimbing thesis master atau pembimbing doktoral kita dong ya berarti ya ya sudah lah follow the sponsor aja lah follow the sponsor juga tapi kemarin saya kapan hari diskusi juga sama salah satu rekan di sini profesor yang sedang ya sudah sering lah riset keren pada dasarnya follow the sponsor itu juga bisa dimodif jadi misal kayak tadi dia tradisinya sangat kaku di sini atau bahkan kadang itu bukan sponsornya kalau di European Research Council IRC atau Swedish Research Council si sponsornya itu sangat terbuka problemnya itu ada di reviewernya nah untungnya di Skandinavia reviewernya itu namanya disajikan terbuka jadi kita bisa tahu oh ini si A si B si C dia belong to this tradition atau apa nah dalam proposal kita kata apa rekan profesor di departemen di sini dia bilang ya itu kayaknya nggak bisa dilawan deh tetap ditaruh di depan di paragraf-paragraf awal terus nanti di bagian penjelasan dia menyisipkan kontribusi dia yang unik mengkombinasikan dengan yang dia mau gitu jadi tetap ada ya trik-triknya oke ada satu lagi yang saya ingin kasih lihat mungkin akan memudahkan ya nah itu terus kalau yang kalau yang termasuk yang lampau-lampau silahkan di sini nah itu beberapa dari yang slide saya tadi tersebar ke sana kemari cuman yang ini udah aman lah ini silahkan dipakai dibagi mungkin ada satu tadi yang dari edited volume yang dari Springer itu mungkin nggak open akses belum open akses tapi saya yakin bisa di diakses dari mungkin dari laman purpose-nya rekan-rekan di Paramadina atau di kampusnya masing-masing sekarang kampus Indonesia ya tajir-tajir berlangganan aksesnya banyak saya yakin saya terlalu optimistis berarti katanya merdeka 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 untuk nggak punya maksudnya nggak punya oke kita simpan itu buat forum curcor nanti ya baik dari saya terima kasih itu makasih sekali Mbak Isma Yanti untuk panduan acaranya Mas Wenac, Mas Beni atas pengorganisasiannya juga rekan-rekan semua yang setia hadir dan sudah menyampaikan semoga tidak apa yang saya sampaikan cukup membantu menjelaskan sekaligus cukup mengelitik untuk dipertanyakan dan dikritisi ke depan buat karya teman-teman sendiri semoga ada manfaatnya bisa berfaedah dan jadi bahan buat diskusi lanjutan teman-teman semua dengan sesama rekan kolega dan juga dengan mahasiswa yang bimbing saya kembalikan forumnya ke Mbak Isma Yanti dan Mbak Yanti bisa muncul semua ya linknya di chat saya minta konfirmasi dulu ada yang buka sudah buka kalau sudah ada buka di ini dulu di copy link atau link saya download aja nih semua chatnya kalau-kalau nanti oke sip jadi konfirmasi beberapa kawan bisa salam balik juga Mas Buna terima kasih oke biasanya kalau dalam penelitian-penelitian yang model-model kayak gini nih sebetulnya stimulan atau stimulus untuk dikulitin banyak banget nih Mas gimana yang untuk model-model penelitian kayak begini kalau memang benar-benar memberikan ini ya Mas ya konfirmasi terhadap diversifikasi suara Pak suara Pak penelitian di Indonesia ya sebenarnya untuk dikulitin betul sebenarnya juga salah satu refleksi saya ketika sedang berjarak ya baik dulu waktu master dan sekarang beberapa tahun waktu doktoral adalah kadang kita tuh butuh keberanian juga baik secara secara kolektif ya kolektif komunitas solars atau komunitas pengkaji dan peneliti tapi juga secara individu kita patut harus kadang harus berani harus nekat karena salah satu yang harus dilawan itu tadi kebakuan yang sudah berakar dari guru-guru kita itu gak salah menurut saya gak salah toh kita juga belajar dari mereka tapi bahwa ilmu pengetahuan itu kan berkembang kalau kita berleksi karena ada tawaran-tawaran yang di awal mungkin tanpa eksperimental tanpa eksploratif tapi akhirnya juga akan baku ya kan dan nanti ketika orang udah lupakan itu akan dipanggil kembali misal kalau di kajian klasik kita yang familiar dengan komunikasi terutama media determinism bagaimana Marshall McLuhan sekarang menjadi penting lagi dan itu sekarang jadi pijakan besar atau nanti kapan-kapan kita ngomong beyond method teori mungkin bagaimana kemudian di beberapa tempat mediatization itu menjadi teori yang sangat diagung-agungkan sementara di kelompok yang lain dan saya berada di camp yang itu sangat kritis terhadap ini mediatization meskipun secara faktual di luar kita mediatization itu sangat nyata gitu kan nah tapi ruang untuk membincangkan itu mencoba dan berani keliru tapi juga nggak terus disalah-salahin saat ujian skripsi saat ujian resis saat diambil doktoral itu menjadi salah satu sarana sih menurut saya perkembangan medium kadang saya juga misal menguji ide-ide saya ini dengan mahasiswa terutama mahasiswa yang justru secara umur jauh lebih muda karena saya ingin tahu juga misal mereka sekarang sangat familiar dengan sosial media technological affordance bagaimana media digital affordance itu menjadi salah satu keseharian mereka kan sementara buat saya misal untuk memahami technological affordance Reddit misal dan kemudian saya ingin meneliti online community di Reddit itu butuh tahapan yang terlalu linia memahami situasinya sementara buat mahasiswa saya yang ada di usia awal 20-an mereka sangat cepat dan kemudian ketika menyusun framework-nya begitu cepat karena mereka terbiasa kadang saya juga belajar dari situ dan kemudian tinggal kita framing-nya lagi lebih rapi cocokin sama teori yang udah ada sinkronin tapi metode itu memang harus berani terus berani juga berani terima kasih sorry agak lewat terima kasih mas Zaki atas paparan yang sangat menantang sekaligus juga menarik sekaligus inspiratif semacam itu setidak-tidaknya menjadi apa ya semacam kasar atau spektrum yang memperlebar dan semakin mewarnai kesalahan penelitian semoga saja dan ini tidak akan pasti tidak akan berlindungi karena proses tadi benar Mas diopo ketahuan pasti juga akan bergerak terus menerus dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang masih dengan setia sampai hampir 2 jam kutuk 2 jam kutuk itu itu 3 SKS itu berarti ya hitung-hitung sambil nunggu bola Mas buat penggemar bola kita jangan sampai mengambil jatah kenikmatannya kita harus segera akhiri baik terima kasih sekali lagi kepada Mas Zaki atas inspirasi kemudian atas pencerahan atas sharing yang telah dibuat dan telah disajikan kepada kami dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Om Tante Mas Mbak yang ada di ruangan ini semoga apa yang telah kita terima ini menjadi juga manfaat dan perlu juga disebarluaskan jadi tidak berhenti di ruangan ini saja tidak berhenti di ruang pinar saja tetapi juga di ruang kelasnya masing-masing dan semoga ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa selamat malam Mas Zaki terima kasih selamat malam semuanya terima kasih selamat malam